Mendengar suara yang dikenalnya, jantung Luan berdetak kencang, dan dia dengan cepat menoleh untuk melihat kekejauhan. Namun, saat dia menoleh, tiba-tiba ada 10 sosok yang berdiri di depannya. Suara itu jelas datang dari jauh, dan bahkan belum menghilang, tetapi orang-orang sudah tiba di depannya. Namun, ketika Luan melihat orang-orang ini, tubuhnya bergetar, dan bahkan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Suara yang memanggilnya berasal dari Yao, tapi yang berdiri di depannya adalah semua tokoh penting Sengoku. Bahkan Yuan dan Jun ada di sana, diikuti oleh Seng He dan anggota inti lainnya, dan bahkan Chen He dan Yao. Semuanya datang ke sisi Luan. Setelah 10 orang muncul, aura yang mereka keluarkan secara tidak sengaja sangat menakutkan, dan Luan tidak bisa bergerak sama sekali. Bukan hanya dia, bahkan 4 orang di kejauhan pun sama. Mereka langsung kehilangan kendali atas tubuh mereka, dan mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan Luan adalah, di bawah persepsi Dewa Iblis, aura yang dikeluarkan Yuan dan Jun sepertinya mengandung kemarahan yang sangat besar. Yuan dan Jun tidak memandangnya, tetapi melihat lebih jauh, tempat si cantik yang bertarung. Dengan kekuatan Yuan dan Jun, mereka dapat dengan mudah mendeteksinya. Namun, entah kenapa, Yuan dan Jun langsung mengerutkan kening, dan ekspresi mereka sangat jelek. Luan terkejut, tapi dia segera membungkuk dan berkata, Salam, Guru, Guru Ilahi. Yuan dan Jun hanya menatap Luan dengan dingin saat mereka mendengar ini. Mereka tidak menanggapi, yang sekali lagi mengejutkan Luan. Saat ini, Yuan berbicara dan berkata dengan suara rendah, Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak diperbolehkan menggunakan es, kecuali itu masalah hidup dan mati? Mengapa ada es di sini? Dan api apa ini? Tubuh Luan bergetar. Meskipun ini adalah masalah hidup dan mati bagi Luan, dia tidak menjelaskannya. Dia dengan cepat menghilangkan es yang menjebak musuh di tanah, dan pada saat yang sama, segera menuju ke matahari terik sembilan matahari. Dia menggunakan kekuatannya untuk dengan cepat mendorong matahari terik sembilan matahari ke langit hingga jauh sebelum meledak. Gemuruh. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar di langit yang jauh, dan nyala api yang mengerikan menyebar ke separuh langit. Setelah melakukan semua ini, Luan segera kembali ke Yuan dan Jun. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Tuan dan Tuan abadi. Mengapa kamu ada di sini? Dan mengapa kamu membawa begitu banyak senior? Mendengar pertanyaan Luan, Yuan He Jun mendengus lagi. Tak satupun dari mereka menjawab pertanyaan Luan. Jun menoleh untuk melihat kelima guru surgawi tingkat enam di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, Jika kamu tidak ingin mati, pergi sekarang. Tubuh guru surgawi lima tingkat enam bergetar pada saat yang sama, dan kemudian mereka merasakan belenggu di tubuh mereka dilepaskan. Saat menghadapi musuh yang begitu tangguh, mereka ketakutan hingga isi perut mereka mau pecah, bahkan celana mereka pun basah. Bagaimana mereka berani mengatakan tidak? Mereka buru-buru berbalik dan lari, dan mereka tidak ingin kembali ke tempat terkutuk ini lagi. Setelah musuh pergi, Luan menghela nafas lega. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, kedatangan gurunya dan guru abadi memiliki beberapa efek positif. Saat Luan sedang berpikir, dia menyadari bahwa belenggu di tubuhnya tidak hilang. Sebaliknya, mereka membawanya dan tiba-tiba pindah. Jun menggunakan kiabadinya untuk membawa Luan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kelompok mereka terbang ratusan mil jauhnya. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga mereka hanya menggunakan waktu yang sangat singkat untuk sampai di tempat tujuan. Luan bahkan tidak bisa melihat tanah dengan jelas. Ketika Luan dapat melihat semuanya dengan jelas, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah tiba di medan perang si cantik yang. Saat ini, kedua belah pihak sedang bertarung. Ketika Luan melihat pria di samping si cantik yang, tubuhnya gemetar. Dia segera mengerti mengapa Yuan He Jun dan Jun ada di sini. King. King sebenarnya terlibat dalam perang. Tak perlu dikatakan lagi, King pasti diam-diam keluar untuk membantu kecantikan yang. Sekarang, orang-orang dari negara berperang yang ada di sini untuk mencela dia. Ketika orang-orang dari negara-negara berperang berdiri di langit, orang-orang yang berkelahi di sekitar mereka akhirnya menyadarinya. Menghadapi orang seperti ini yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan, semua orang segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan buru-buru menolet dengan ketakutan. Ketika King melihat ayah dan ibunya, tubuhnya gemetar dan dia panik. Dia tidak menyangka ayah dan ibunya mengetahui keberadaannya. Kita harus tahu bahwa dengan status King, tidak masalah baginya keluar dari semoku untuk berjalan-jalan, dan tidak ada yang peduli. Kali ini, seperti biasa, ayah dan ibunya tidak boleh tahu apa yang dia lakukan. Hanya ada satu penjelasan. Kita telah memberitahunya. Wajah King berubah jelek, tidak heran Ki berbaik hati memberitahunya bahwa kecantikan yang sedang dalam masalah. Itu untuk membiarkan ayah dan ibunya menangkapnya. Ketika orang-orang dari semoku muncul, semua guru surgawi tingkat tujuh yang hadir berada dalam situasi yang sama dengan guru surgawi tingkat enam. Tubuh mereka dibelenggu dan tidak bisa bergerak sama sekali. Situasi mereka tidak berbeda dengan guru surgawi tingkat enam. Mereka sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang lain, dan mereka bahkan tidak bisa melawan. Merasakan pemandangan ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Master surgawi tingkat delapan. Mereka setidaknya adalah guru surgawi tingkat delapan. Semua orang yang hadir langsung panik. Mereka tidak tahu di pihak mana orang-orang ini berada. Orang-orang di sisi lain tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka pasti akan mati. Entah itu Zhou Ka atau Gu, mereka melihat kekejauhan dengan gugup, berdoa agar mereka berada di pihak mereka. Yuan tidak bisa menyembunyikan kemarahan di wajahnya. Dia berteriak pada King, Kenapa kamu tidak datang ke sini? Tubuh King gemetar. Meskipun ayahnya tegas, dia tidak pernah begitu marah. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan terbang menuju ayahnya. Melihat putra keduanya terbang di depannya, Yuan semakin marah. Dia meraung, apakah kamu lupa aturan alam abadi? Suaranya memekakkan telinga. Wajah King menjadi pucat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Saya tidak akan berani. Kamu tidak akan berani. Mengapa kamu datang ke sini jika kamu tidak berani? Yuan sangat marah dan berteriak, Kamu adalah anakku. Jika sekte lain mengetahui bahwa kamu telah melakukan hal seperti itu, apa yang akan mereka pikirkan? Akankah mereka mengira aku memerintahkanmu melakukannya? Akankah mereka mengira tujuan Sengoku telah berubah? Pernahkah kamu memikirkan semua ini? King semakin menundukkan kepalanya, wajahnya pahit, dan dia tidak berani berbicara. Meskipun Jun merasa kasihan pada putranya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Kamu harus ingat bahwa tindakanmu tidak hanya mewakili dirimu sendiri, tetapi juga seluruh Sengoku. Jika Anda membuat kesalahan, orang lain akan mengambil kesempatan untuk memperbesar kesalahan tersebut dan membuat seolah-olah seluruh Sengoku bersalah. Apakah Anda ingin menyeret seluruh Sengoku ke bawah bersama Anda? Tubuh King gemetar. Dia segera mengangkat kepalanya dan berkata, Saya tidak akan berani. Kamu di sini, berani atau tidak? Yuan berkata dengan marah, Bagi seorang wanita, kamu bisa mengabaikan 10.000 tahun kedamaian Sengoku. Aku benar-benar membesarkan anak yang baik. Mendengar kata-kata Yuan, Luan dan Yang Meiren langsung mengerutkan kening. Saat ini, King dengan cepat berkata, Tidak, ayah. Kali ini aku menyelinap keluar sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan berita perang mereka diberitahukan kepadaku oleh Ki. Mereka tidak memberitahuku apapun. Saya secara alami akan mencari tahu apa yang terjadi, tetapi Anda meninggalkan Sengoku tanpa izin dan berpartisipasi dalam perang di luar. Anda telah melanggar garis bawah Sengoku. Yuan berteriak, Aku akan menghukumu untuk pergi ke alam hantu surgawi selama 3 bulan dan memutuskan semua kontak dengan wanita ini. Kamu tidak boleh datang ke kota Danau Ungu lagi. Ayah, King panik saat mendengar ini. Dia sangat cemas hingga wajahnya berubah. Dia berkata, Saya akan pergi ke alam hantu surgawi. Tapi tolong jangan halangi aku untuk menemuinya. Jangan ganggu hubunganku. Beraninya kamu. Melihat King berani melawan, kemarahan Yuan yang selama ini dia tekan muncul kembali. Dia bahkan lebih marah lagi. Dia berteriak, Apakah kamu berani tidak menaatiku? Ayah, King sangat cemas hingga matanya merah. Dia berkata, Bukannya aku tidak mau mendengarkanmu, tapi ini benar-benar tidak bisa dilakukan. Aku akan pergi ke alam hantu surgawi selama 6 bulan. Bagaimana dengan itu? Melihat King memohon dengan menyedihkan, kerutan Luan dan Yang Meiren semakin dalam. Tidak peduli apapun, King telah melakukan ini untuk Yang Meiren. Luan menarik nafas dalam-dalam. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia menyadari bahwa Yuan telah berbalik dan sedang menatapnya. Aku benar-benar ragu apakah benar atau salah membiarkan permaisuri abadi menjadikanmu sebagai muridnya. Aku berhati lembut dan tidak membunuhmu di pulau itu. Aku tidak menyangka kamu akan menimbulkan begitu banyak masalah. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungannya dengan Sengoku. Bawa orang-orangmu dan menjauhlah dari Sengoku. Yuan sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Luan mengerutkan kening dan menelan semua kata yang akan dia ucapkan. Saat ini, Yao hendak berbicara dengan cemas tetapi diselah oleh Yuan. Dia berteriak, Dengarkan perintahku. Turunkan King dan bawa dia kembali ke Sengoku untuk menunggu hukumannya. Ya, di belakang Yuan, orang-orang yang dipimpin oleh Seng langsung merespon secara serempak. King terkejut. Dia pasti tidak bisa meninggalkan Yang Meiren. Dia segera mencoba melawan. Namun, dia terlalu lemah di depan Seng. Dalam sekejap, dia tidak bisa bergerak. Seng datang ke depannya dan meraih bahunya. Di sisi lain, Jun menggunakan Immortal King-nya untuk mengendalikan putrinya dan mencegahnya bergerak. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Yao hanya bisa menangis cemas dan melihat Luan kesakitan. Ayo pergi. Yuan berteriak dingin. Dia berbalik dan hendak pergi bersama orang-orang. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tanpa peringatan apapun, suara mengejutkan tiba-tiba muncul di langit. Di bawah suara itu, semua orang membeku. Bahkan Yuan dan Jun segera berhenti, wajah mereka penuh keterkejutan. Karena orang-orang dari negara berperang ada di sini, kenapa kamu terburu-buru pergi? 932 Sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan jiwa semua orang gemetar. Tubuh semua orang gemetar, dan mereka dengan cepat menoleh untuk melihat sumber suara, hanya untuk melihat cahaya putih dingin yang menakutkan muncul lebih tinggi di langit. Dan dalam cahaya dingin yang perlahan menghilang, ada lebih dari 20 orang berdiri di sana dengan kaget. Saat begitu banyak orang muncul, seluruh dunia menjadi sangat dingin. Angin dan awan di langit tiba-tiba berubah, dan bahkan tanah pun mulai membeku dengan cepat. Bahkan semua guru surgawi tingkat 7 yang hadir gemetar kedinginan, karena mereka tidak tahu sudah berapa tahun sejak mereka merasakan kedinginan ini. Nyatanya bukan hanya mereka, bahkan masyarakat Sengoku pun tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Atau lebih tepatnya, hanya ada satu orang yang hadir yang tidak merasa kedinginan, dan itu adalah Luan. Luan berdiri di udara, memandangi 20 orang yang berdiri tinggi di langit. Entah kenapa, dia merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Auranya familiar, dan udara dingin yang dipancarkannya seperti deja vu, mirip dengan deep ice miliknya. Tubuh Luan gemetar, dan matanya langsung menjadi lebih serius. Dia menatap orang-orang di langit. Mungkinkah orang-orang ini, klan aslinya? Guru surgawi tingkat 7 yang hadir tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa mereka benar-benar di luar kendali mereka, dan hidup mereka sudah berada di tangan orang lain, dan mereka akan mati dengan sentuhan biasa. Jadi mereka tidak berani berbicara sama sekali, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Di semoku, selain Yao, ketika orang-orang di langit melihat orang-orang di langit, tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, keterkejutan, dan bahkan kepanikan. Emosi yang sama muncul pada kecantikan Yang, dan kecantikan Yang adalah satu-satunya yang dapat pulih dengan cepat dari keterkejutannya. Dia segera bergegas ke depan Luan, menggunakan tubuhnya untuk memblokir hubungan Luan dengan orang-orang di langit. Di tengah keterkejutannya, belenggu di tubuh Yao pun terlepas. Yao melihat reaksi orang-orang di sekitarnya dan dengan cepat bertanya, siapakah orang-orang ini? Benar sekali, nada suara orang-orang tadi jelas-jelas tidak sopan, seolah-olah mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada semoku. Bahkan 15 sekte dan 16 klan tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu, jadi siapakah orang-orang ini? Terlebih lagi, mengapa ayah dan ibu tidak bereaksi sama sekali ketika lawan meremehkan semoku, melainkan hanya mengerutkan kening dan memandang orang-orang tersebut. Akhirnya, Yuan pindah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan keluar dari kerumunan semoku. Dia memandang kerumunan di langit dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak menyangka semua orang dari klan Kang akan datang ke tempat terpencil seperti itu. Pasti sudah takdir kita bertemu di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kami perlu memberitahumu untuk apa kami berada di sini? Salah satu dari mereka mencibir dan berkata, semoku telah berbohong selama ribuan tahun, dan saya pikir mereka benar-benar jujur. Saya tidak menyangka kita akan menemukan sesuatu yang mencurigakan di sini. Mungkinkah semoku tidak puas dan lupa sumpah yang mereka buat dan ingin bangkit kembali? Mendengar kata-kata tidak sopan seperti itu, Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Meski auranya sangat tidak stabil, dia tetap tidak bergerak. Dia menekan suaranya dan berkata, inilah yang dilakukan putra kedua saya ketika dia keluar. Kami datang ke sini untuk menangkapnya. Kalau tidak, mengapa kami harus mengalami begitu banyak masalah hanya dengan beberapa guru surgawi tingkat tujuh? Siapa yang tahu untuk apa trikmu? Orang di langit mencibir dan berkata, bagaimanapun, jika semoku tidak memberi kami penjelasan yang baik hari ini, kami tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Semoku selalu berada di sudut terpencil benua. Kali ini, mereka bahkan tidak ingin tinggal di delapan benua kuno. Kerumunan semoku mengepalkan tangan mereka. Wajah Yuan menjadi sangat jelek. Dia marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Yuan mendengarkan kata-kata ini. Semoku cukup kuat dalam pikirannya, tapi yang jelas, mereka tidak berani bersikap sombong di depan orang-orang di langit ini, bahkan jika mereka dipermalukan. Lalu, siapakah yang wrong dan yang lainnya di langit? Saya melakukan ini sendiri. Tiba-tiba, King berteriak dan bergegas keluar dari kerumunan semoku. Dia memandang orang-orang di langit dan berteriak, saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Ini tidak ada hubungannya dengan semoku. Jika kamu ingin bicara, aku akan minta maaf atas kematianku. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Melihat King hendak bunuh diri dan menamparkan keningnya sendiri, habis segera mengambil tindakan. Dia langsung menahan tubuh King dan menariknya kembali. Beraninya kamu, Yuan meraung, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Kembalilah. Dengan itu, Yuan melemparkan King ke sisi Seng. Seng meraih bahu King dan menahannya sehingga dia tidak bisa bergerak lagi. Yuan menarik nafas dalam-dalam dan memandang orang-orang di langit. Dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu inginkan? Katakan saja secara langsung, mengapa kamu harus bertele-tele? Apa yang kami inginkan? Sulit untuk mengatakannya. Ini bukan masalah besar, tapi juga bukan masalah kecil. Kami hanya belum memikirkannya dengan matang. Orang di langit itu berkata dengan santai, namun, kami di sini bukan untukmu. Kami di sini untuknya. Dalam sekejap, semua orang di langit melihat ke bawah dan fokus pada satu orang, Luan, yang berada di belakang si cantik yang Yuan dan Jun kaget. Situasi yang paling mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Bahkan dengan si cantik yang di depannya, Luan masih merasa banyak mata tertuju padanya. Dia pindah dan berjalan keluar dari belakang yang meiren. Dia berdiri di depan yang meiren dan mengangkat kepalanya, memandang semua orang di langit dengan ekspresi serius. Kedua belah pihak saling memandang. Luan tertarik dengan dua orang di tengah kerumunan. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka terlihat sangat muda, tidak lebih dari 30 tahun. Mereka bahkan mungkin berusia awal 20-an. Namun, Luan tahu bahwa penampilan guru surgawi tingkat 6 tetap tidak berubah. Kedua orang ini dikelilingi oleh semua orang, dan mereka tidak berbicara dari awal sampai akhir. Jelas sekali bahwa mereka adalah orang-orang yang paling penting. Siapa kamu? Luan yang pertama berbicara. Dia memandang orang-orang di langit dan bertanya dengan suara yang dalam, mengapa kamu mencari saya? Mengapa kami mencarimu? Wanita itu berbicara. Suaranya tajam dan mendominasi. Hal itu membuat orang gemetar dan tidak nyaman. Dia menoleh ke pria di sampingnya dan berkata, datang dan beritahu dia sendiri. Mengapa kita ada di sini? Pria itu mengerutkan kening tetapi segera menjadi santai. Dia berbalik dan memandang Luan dengan merendahkan. Orang ini memandang Luan, dan Luan memandang orang ini. Keduanya saling memandang, tapi tidak ada emosi di mata mereka. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Pria itu berbicara, dan suaranya yang jernih menyebar ke seluruh langit. Dia berkata, Hari itu, saya melihat Anda dan dia jatuh ke sungai kuno. Sungai kuno itu bergolak, dan tidak ada peluang untuk selamat. Saya tidak menyangka Anda masih hidup. Saat dia berbicara, pria itu mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana dengan ibumu? Apakah dia masih hidup? Luan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang asing berbicara tentang latar belakangnya setelah bertahun-tahun. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, Siapa kamu? Haha, dia sebenarnya bertanya siapa kamu. Cepat beritahu dia. Wanita itu tertawa dan berkata kepada pria di sampingnya. Pria itu mengerutkan kening dan mencibir, Kamu bahkan tidak tahu siapa saya. Kamu sudah terlalu lama berada di luar dan tidak tahu apa-apa. Saat dia berbicara, pria itu mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, bongkahan es muncul di telapak tangannya. Luan terkejut. Es di tangan pria itu tidak lain adalah deep ice. Ini adalah pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang melepaskan deep ice. Dan deep ice adalah roda takdir, yang berarti. Pria di langit mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh tanpa ekspresi, Aku, Kin. Dilahirkan, Ayah, Kerabat. 933. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Yuan, Jun, dan Seng, yang sudah mengetahui kebenarannya, mau tidak mau gemetar saat ini, apalagi yang lain. Meskipun mereka belum pernah melihat manusia di langit, semua orang pernah mendengar namanya. Jika itu putranya, hanya ada satu jawaban. 16 tahun yang lalu. Itu adalah peristiwa yang menggemparkan dunia 16 tahun yang lalu. Siapa sangka anak 16 tahun lalu itu akan selamat dan masuk ke Sengoku dan menjadi murid permaisuri abadi. Segera, semua orang di Sengoku tercengang. Mereka terkejut dengan latar belakang Luan, dan juga takut Sengoku akan terlibat dalam masalah seperti itu. Apakah Sengoku masih bisa sebijaksana dulu? Selain orang-orang dari Sengoku, Guyi dan empat lainnya juga dalam keadaan sok. Mereka begitu putus asa hingga tidak bisa bergerak, dan tidak berani bergerak. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Luan adalah putra dari orang yang begitu kuat. Mereka bahkan ingin bunuh diri. Namun, orang yang paling terkejut adalah Luan, dan orang yang paling tenang juga adalah Luan. Ketika dia mendengar pria di langit, dia hanya mengerutkan kening karena ketika dia merasakan udara dingin dari pria di langit, dia menebak sesuatu. Ditambah dengan percakapan tadi, dia punya gambaran kasar. Faktanya, dia percaya bahwa pria ini adalah ayah kandungnya, karena bukan hanya pria inilah yang mengatakan hal ini kepadanya, tetapi juga guru abadi, permaisuri abadi, dan kecantikan yang di belakangnya. Mereka semua melihat sekilas latar belakangnya, dan mereka juga orang-orang yang mengetahui latar belakangnya. Ketika pria ini mengatakan ini, mereka tidak membantah, terutama si cantik yang, yang cukup membuktikan bahwa semuanya benar. Oleh karena itu, dia kaget melihat ayahnya lagi setelah 16 tahun, tapi dia juga sangat tenang, karena pihak lain juga sangat tenang. Justru karena mereka tidak bertemu selama 16 tahun, dan pengalaman selama 16 tahun ini telah membentuk karakter Luan untuk tidak terkejut dan berpikir tiga kali sebelum bertindak. Ekspresi pihak lain jelas tidak menunjukkan kegembiraan saat bersatu kembali, jadi mengapa dia harus bahagia. Terlebih lagi, Luan bukannya tidak berspekulasi tentang latar belakangnya. Dia menduga ayahnya mungkin bukan orang baik. Jauh di udara, pria dan wanita itu melihat Luan begitu tenang hingga terasa sedikit dingin, dan mereka terkejut. Adegan penuh air mata yang dinanti-nantikan wanita itu tidak terjadi. Dia merasa kecewa. Dia menunjuk ke arah Luan dan mengerutkan kening. Dia ayahmu. Kenapa kamu tidak bereaksi sama sekali? Luan memandang wanita itu dan tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia bertanya, Siapa kamu? Kenapa kamu begitu dekat dengannya? Wanita itu menatap, jelas tidak menyangka Luan akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia tersenyum seolah mendapat kesempatan untuk pamer. Dia memandang pria itu dan berkata, Katakan padanya siapa saya? Mendengar ini, pria itu tersenyum pada wanita itu sebelum melihat ke arah Luan dan berkata dengan keras, Dia istriku dan ibumu. Sekarang, kerutan didahi Luan semakin dalam saat mendengar itu. Dia memandang wanita itu dengan tatapan yang dalam dan berkata, Dengan kata lain, Dia bukan ibu kandungku. Tentu saja tidak, wanita itu tersenyum. Bukankah dia baru saja mengatakan itu? Saat itu, ibumu dan kamu jatuh ke sungai kuno bersama-sama. Saya tidak ingin melompat ke tempat seperti itu. Luan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, pria di langit tiba-tiba bertanya, Siapa namamu? Apakah ibumu memberimu nama? Tubuh Luan sedikit gemetar. Dia memandang pria itu dan bertanya, Siapa namamu? Ngomong-ngomong, kamu masih belum tahu latar belakangmu. Pria itu akhirnya bereaksi dan berkata dengan tenang, Ingat, kamu adalah keturunan klan Jiang Dongkang. Namaku Jiang Yuan. Tubuh Luan sedikit gemetar. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana dengan ibuku? Ibumu. Pria itu melirik wanita di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, Tidak ada salahnya memberitahumu. Namanya Culi. Aku tidak bertanya tentang dia. Luan tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan mengatupkan giginya. Saya bertanya tentang ibu kandung saya. Begitu dia mengatakan ini, Jiang Yuan dan Culi mengerutkan kening dan wajah mereka menegang. Mereka bukan satu-satunya. Ekspresi orang-orang di sekitar mereka menjadi sangat canggung. Mereka saling memandang dan melihat emosi rumit di hati masing-masing. Jiang Yuan mengerutkan kening. Sejak kejadian 16 tahun lalu, dia tidak pernah menyebut nama ini lagi. Namun, karena anak ini bertanya, dia memikirkannya dan berkata, Namanya Lu Ting. Lu Ting. Tubuh Luan bergetar hebat. Setelah mendengar nama ini, seluruh tubuhnya menjadi kosong. Dia mengangkat tangannya dan menempelkan kalung di dadanya dan benang emas di jantungnya. Setelah 16 tahun, dia akhirnya mengetahui nama ibunya. Ibu yang selalu melindunginya memiliki nama yang sederhana dan hangat. Luan selamanya akan melindungi nama ibunya di dalam hatinya. Kamu belum memberitahuku namamu, Culi, yang berada di langit, tiba-tiba berbicara. Wajahnya jelas muram, seolah dia sangat tidak senang karena nama tadi. Dia berteriak keras, Kamu sudah berada di luar selama 16 tahun dan tidak punya sopan santun sama sekali. Kamu benar-benar putranya. Tubuh Luan bergetar hebat saat mendengar ini. Dia menatap wanita di langit dan mencibir. Lalu kamu siapa? Mengambil sisa makanan ibuku. Anda, ekspresi Culi berubah drastis. Auranya langsung meledak sambil berteriak, Nak, jangan mengira aku tidak berani membunuhmu. Saat dia berbicara, Culi melambaikan tangannya. Segera, sebuah kekuatan langsung menuju Luan. Itu sangat cepat sehingga si cantik yang tidak bisa melihatnya dan tidak bisa mengikutinya. Hanya Yuan, Jun, dan Seng dari Semoku yang bisa melihatnya. Namun, di hadapan begitu banyak ahli di langit, mereka tidak berani bergerak, bahkan jika Luan adalah murid Jun. Namun, saat kekuatan ini terbang di tengah jalan, tiba-tiba ia ditangkap oleh kekuatan di belakangnya. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak. Gelombang udara langsung meledak di langit. Gelombang udara ini tidak terlalu besar. Sebaliknya, itu mencakup area yang sangat kecil. Culi tercengang. Dia segera berbalik dan melihat bahwa orang yang menghentikannya tidak lain adalah saudara kandungnya, Cui. Saudara laki-laki, Culi langsung marah dan mengeluh, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menghentikanku? Cui mengerutkan kening dan berkata kepada adiknya, Kakak, meskipun anak ini telah pergi selama 16 tahun, dia masih anggota klankang. Kami adalah klanku. Bahkan jika kamu menikah dengan klankang, kamu hanyalah setengah dari klankang. Pada akhirnya, Anda masih menjadi anggota klanku. Jika orang dengan nama keluarga berbeda saling membunuh, Anda tahu apa konsekuensinya. Tubuh Culi sedikit gemetar saat mendengar ini. Kemarahan di wajahnya perlahan meredah. Baru pada saat itulah dia menyadari kesalahan apa yang telah dia buat. Sama seperti dulu, kamu tidak perlu melakukannya sendiri jika ingin membunuh seseorang. Cui melanjutkan, biarkan mereka melakukannya sendiri dan kita menikmati hasil kerja mereka. Bukankah itu lebih menyenangkan? Culi terkejut lagi saat mendengar ini. Lalu, senyuman dingin muncul di bibirnya. Itu benar. Saat itu, seorang suami yang membunuh istrinya telah mengejutkan seluruh dunia. Sekarang seorang ayah membunuh putra hanya sendiri, itu bahkan lebih menarik daripada dulu. Memikirkan hal ini, Culi memandang Jiang Yuan dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, kamu urus bibit kejimu sendiri. Tubuh Jiang Yuan gemetar saat mendengar ini. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan anak laki-laki yang tiba-tiba muncul ini, tidak baik jika dia melakukannya di depan semua orang di Sengoku. Dia memandang Culi dan bertanya, mengapa kita tidak membawanya kembali dulu? Bawa dia kembali. Ekspresi Culi langsung menjadi gelap. Suaranya menjadi tajam saat dia berkata dengan keras, kenapa? Apakah kamu masih ingin bibit keji ini kembali? Apakah Anda masih ingin dia memasuki pintu kami? Ini, Jiang Yuan sedang berjuang. Apa yang terjadi saat itu telah menyebabkan dia dipandang rendah oleh banyak orang. Jika dia melakukan hal seperti ini lagi, bukankah dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi? Melihat ekspresi ragu-ragu Jiang Yuan, Culi segera mendengus dan berkata dengan keras, Jiang. Jika kamu tidak segera membunuhnya, aku akan segera memutuskan pertunangan denganmu saat aku kembali. Ketika saatnya tiba, saya akan melihat apa yang akan dilakukan klan Kang Anda. Begitu dia mengatakan ini, Jiang Yuan terkejut. Inilah yang paling dia takuti. Demi klan Kang, dia tidak bisa melakukan kesalahan seperti itu. Oleh karena itu, Jiang Yuan menarik nafas dalam-dalam, menoleh, dan menatap pemuda di bawah. Dia bertanya dengan suara yang dalam, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Siapa namamu? Jiang Yuan dan Culi tidak menyembunyikan percakapan mereka sekarang, jadi semua orang mendengarnya dengan jelas. Si cantik yang segera ingin berdiri di samping Luan, tapi Luan menghalanginya dan menatap Jiang Yuan dengan tenang. Tidak ada salahnya memberitahumu, kata Luan dengan tenang, namaku Luan. Lu, Jiang Yuan tercengang. Kemudian, dia mendengus dan berkata, aku akan memberitahumu sekarang. Namamu Jiang An. Sudah kubilang, namaku Luan. Luan memandang Jiang Yuan. Rasa dingin di matanya menjadi semakin jelas saat dia berkata, Jiang. Nama keluarga ini tidak ada hubungannya dengan saya. Anda, Jiang Yuan meledak marah. Tidak diakui oleh putranya di depan banyak orang merupakan penghinaan besar bagi klan Kang. Dia menganggup dan berkata dengan gigi terkatup, oke, kamu tidak mengenali saya, dan kamu tidak mengenali keluarga Jiang. Kalau begitu, saya tidak punya tekanan untuk membunuhmu. Nak, kamu tidak suka nama keluarga Lu. Aku akan mengirimmu untuk mencari ibumu sekarang. Setelah mengatakan ini, Jiang Yuan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melambaikan tangan kanannya, dan paku es terbang dari tangannya dan langsung menuju Luan. Itu sangat cepat sehingga si cantik yang tidak bisa bereaksi sama sekali. Dibandingkan dengan kecepatan lonjakan es, dia benar-benar diam. Luan bahkan lebih buruk lagi. Menghadapi serangan seperti itu, dia hanya bisa menunggu kematian. Dia juga tahu bahwa jika orang-orang ini ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, sebelum meninggal, ia masih menyimpan banyak penyesalan. Dia melibatkan kecantikan yang dan tidak membalaskan dendamnya seperti yang dijanjikan. Dia mengecewakan orang dalam kabut hitam dan tidak menemukan orang yang ingin diselamatkan oleh orang dalam kabut hitam. Dia juga kehilangan semua kesempatan. Semua kesempatan untuk bertemu Fuyu lagi. Paku es menembus udara dan langsung menuju dahi Luan. Hati Yuan dan Jun tenggelam. Pada akhirnya, Luan tetap tidak bisa lepas dari nasib kematian. Namun, pada saat ini, cahaya menyelaukan tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Di saat yang sama, seberkas cahaya keluar darinya dan langsung menuju ke paku es. Bang! Keduanya bertabrakan, dan tiba-tiba terjadi ledakan besar, memaksa semua orang di langit mundur. Luan tidak bereaksi sama sekali. Dia terpaksa mundur beberapa meter karena ledakan tersebut. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi tubuhnya tiba-tiba bergetar. Karena dia mendengar suara yang terukir di jiwanya. Coba kulihat, siapa yang berani menyentuh bangsaku? 934 Cahaya di langit begitu terang sehingga tidak ada yang bisa membuka mata. Hanya setelah cahaya menyelaukan menghilang, semua orang menoleh. Ketika Jiang Yuan dan Sengoku melihat orang-orang yang muncul di langit, tubuh mereka gemetar. Siapa sangka klan lain akan datang? Saat cahaya menyelaukan itu perlahan menghilang, Luan berusaha membuka matanya. Dia meletakkan lengan yang menutupi matanya dan menatap langit dengan cahaya biru. Suara ini, dia tidak mungkin salah mengingatnya. Seperti yang diharapkan. Ketika dia melihat ke langit seratus kaki di atasnya, sosok familiar muncul di matanya. Meskipun sudah empat tahun, meskipun penampilan mereka berdua telah berubah, Luan tidak akan pernah salah mengira wajah ini sebagai orang lain. Wajah ini telah tertanam dalam di jiwanya. Hanya saja dia tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa dia, yang masih menyesal, akan menemuinya sekarang. Perasaan tidak nyata seperti ini membuatnya tercengang, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, bukan hanya Luan yang terkejut. Di saat yang sama, si cantik Yang yang berada di samping Luan dan Yao bergegas mendekat karena dia cemas. Kecantikan Yang dan Yao sama-sama cantik tiada taraf. Bisa dibilang wanita cantik seperti itu jarang terlihat di dunia. Meskipun mereka tidak pernah memamerkan penampilan mereka, mereka sangat percaya diri dengan penampilan mereka. Namun, ketika mereka melihat wanita yang dikelilingi oleh kerumunan di langit, hati mereka terpukul keras, dan mereka bahkan tercengang. Dia mengenakan awan hijau, dengan langit biru sebagai mahkotanya. Matanya mengalir dengan cahaya biru, dan temperamennya sama megahnya dengan lima lautan. Terutama wajahnya, dengan mata berbintang dan bibir ceri. Jika kecantikan Yang dan Yao dapat digambarkan dengan kata-kata, tidak ada kata-kata di dunia ini yang dapat menggambarkan kecantikannya. Dia mempesona dan sangat cantik. Semua orang akhirnya mengerti apa arti kedua kata ini. Di langit, wilayah abadi, Jiang Yuan, dan yang lainnya jelas tahu siapa orang-orang ini. Awalnya wajah mereka tertegun, lalu mereka semua menjadi serius. Terutama Yuan dan Jun, mereka tidak menyangka Luan ada hubungannya dengan klan ini. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Si cantik yang juga tahu, tapi telinganya dipenuhi dengan kata-kata yang baru saja diucapkan wanita ini. Fuyu, Luan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berteriak keras. Kecantikan Yang dan Yao terkejut pada saat bersamaan. Mereka memandang Luan. Dia belum pernah kehilangan ketenangannya seperti ini sebelumnya, dan dia juga belum pernah menjadi emosional seperti ini. Hal ini membuat hati kedua gadis itu tenggelam. Mendengar teriakan Luan, wanita di langit itu menundukkan kepalanya sedikit untuk melihat ke arah Luan. Setelah lima tahun, dia tumbuh dewasa. Entah itu penampilan atau temperamennya, semuanya lebih baik dari sebelumnya. Keyakinan pada setiap gerakannya membuat semua orang jatuh cinta padanya. Setelah tidak bertemu denganmu selama empat tahun, aku tidak menyangka kamu hanya menjadi guru surgawi tingkat enam. Fuyu memandang Luan, tersenyum ringan, dan berkata, Sepertinya Akademis Tarfire tidak mengajarimu dengan baik. Setelah mendengar suara Fuyu, seluruh tubuh Luan gemetar. Bahkan matanya menjadi merah. Perasaan ini terlalu nyata, dan dia sangat merindukannya. Hanya dengan beberapa kata dari Fuyu, dia merasa bahwa semua kesulitan yang dialalui dalam kultifasinya beberapa tahun terakhir ini tidak sia-sia. Luan menarik nafas dalam-dalam, memperlihatkan senyuman, dan berkata, Ini terutama karena saya tidak memiliki teman sekamar. Tanpa siapapun yang mengawasi saya, kultifasi saya secara alami melambat. Mendengar ini, senyuman Fuyu menjadi semakin indah. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia disela oleh seseorang. Aku tidak menyangka klan Fu benar-benar datang ke sini. Culi dengan dingin berteriak dari jauh. Apa yang kalian lakukan di sini? Setelah disela, Fuyu sedikit mengernyit. Dia berbalik dan menatap Jiang Yuan dan Culi. Senyumannya menghilang, dan nadanya biasa saja saat dia berkata, Klan Kang dan Klan Cu keduanya ada di sini. Tampaknya untuk membunuhnya, kedua klanmu benar-benar berusaha sekuat tenaga. Anda, Culi memandang Fuyu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali orang yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu di delapan saman kuno? Apalagi wanita ini juga merupakan jenius nomor satu di klan Fu. Dibandingkan dengan wanita ini, terlepas dari apakah itu penampilan atau kekuatannya, dia merasa rendah diri. Dan rasa rendah diri ini diubah menjadi kemarahan olehnya. Apa hubungan kedatangan kita ke sini dengan klan Fu? Ekspresi Culi jelek saat dia berteriak, selanjutnya, bagaimana klan Fu bisa sampai di sini? Bagaimana kamu tahu kami ada di sini? Fuyu tidak menjawab, dan hanya tersenyum manis. Orang di belakang Fuyu berkata dengan lantang, klan Fu bebas pergi kemanapun kami mau. Apakah kami perlu menjelaskannya kepada Anda? Saya tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Itu membuatku melihat klan Kang dan klan Chu dari sudut pandang baru. Itu benar. Orang lain segera berteriak, dikatakan bahwa seekor harimau ganas pun tidak akan memakan anak-anaknya. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Muda Klan Kang yang bermartabat akan benar-benar mengambil tindakan terhadap putranya sendiri. Terlebih lagi, dia sangat takut pada putranya sendiri. Istrinya, ini benar-benar membuka mata. Hahaha. Para anggota klan Fu langsung tertawa. Di sisi lain, anggota klan Kang dan klan Chu memiliki ekspresi jelek. Semua orang bahkan mengertakkan gigi. Kamu telah dipermalukan. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Chu Li sangat marah saat dia berteriak pada Jiang Yuan. Hati Jiang Yuan bergetar. Meski dia juga marah, dia juga tak henti-hentinya mengeluh. Dia tidak mampu menyinggung klan Chu, tapi dia tidak mampu menyinggung klan Fu lebih jauh lagi. Jika klan Fu marah, bahkan dengan jaminan dari klan Chu, mereka tetap akan mempersulitnya. Jiang Yuan ragu-ragu dan tidak berani mengatakan apapun. Chu Li, yang melihat Jiang Yuan tergagap, menjadi semakin marah. Dia berteriak pada Fuyu, tidak peduli apa, ini urusan kita. Klan Fu datang untuk ikut campur. Jangan bilang mereka tidak peduli dengan kedua klan kita. Kedua klan kita, Fuyu memandang Chu Li dari kejauhan. Meski berada pada ketinggian yang sama, mata Fuyu memberi orang perasaan superior dan superior. Dia berkata dengan acu-ta'acu, orang lain takut padamu. Apa menurutmu aku juga takut padamu? Anda, Chu Li mengertakkan gigi. Namun, klan Fu memang kuat. Mereka bisa dikatakan sebagai salah satu klan teratas. Bahkan klan Chu sedikit lebih rendah dari mereka. Di antara anggota Sengoku, Yuan dan Jun saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka benar-benar tidak menyangka klan Fu akan menyinggung dua klan demi Luan. Meskipun klan Fu sangat kuat, tidak ada klan yang bisa diremehkan. Menyinggung dua klan untuk orang luar memerlukan pertimbangan yang cermat. Tidak ada yang menyangka bahwa Luan benar-benar bisa membuat klan Fu bertindak sejauh itu. Jika klan Fu ikut campur, Luan akan mampu bertahan. Lagipula, tidak ada seorang pun di delapan benua kuno yang berani menentang kata-kata klan Fu. Di sisi lain, Luan berdiri di udara. Saat ini, dia sudah benar-benar tenang. Dia hanya menatap Fuyu di langit. Di belakangnya, si cantik yang memasang ekspresi rumit. Namun, dia akhirnya menghela nafas lega. Jika Fuyu cukup peduli pada Luan, maka bencana hari ini benar-benar dapat dicegah. Namun, dibandingkan dengan ekspresi santai yang lain, wajah klan Jiang dan Chu benar-benar suram. Kedua klan mengira mereka ada di sini untuk memamerkan kekuatan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan ditekan oleh klan Fu. Perasaan seperti ini adalah yang paling tak tertahankan bagi orang-orang sombong ini. Itu juga yang paling tidak bisa diterima. Apalagi bagi orang-orang seperti Culi yang sangat peduli dengan wajah. Tatapannya sangat dingin. Kakak laki-lakinya di belakangnya menarik lengannya dan berkata dengan lembut, mari kita lupakan masalah hari ini. Ayo pergi. Tidak. Mendengar ini, ekspresi Culi berubah drastis. Dia sangat marah. Dia segera menoleh untuk melihat Fu Yu di kejauhan dan berteriak. Fu bocah, aku ingin bertanya padamu, apa hakmu untuk mengganggu kami? Bocah ini berasal dari klan Kang. Apapun yang kami lakukan adalah urusan keluarga kami sendiri. Tidak peduli seberapa kuatnya klan Fu, bisakah mereka mencampuri urusan keluarga orang lain dan dengan paksa ikut campur? Saat dia berbicara, Culi memelototi Jiang Yuan. Jiang Yuan terkejut dan dengan cepat berkata, benar, dia adalah anakku. Apapun yang ingin aku lakukan adalah urusanku sendiri. Siapa dia bagimu? Hak apa yang anda miliki untuk mencampuri urusan kami? Mendengar ini, orang-orang dari Sengoku langsung mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka Jiang Yuan begitu tidak berperasaan. Namun, memang benar betapapun kuatnya klan Fu, mereka tidak berhak mencampuri urusan keluarga orang lain. Kalau tidak, mereka akan melewati batas dan itu akan sangat merepotkan. Orang-orang dari klan Fu juga tercengang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Memang menurut aturan, mereka tidak boleh mencampuri urusan klan lain. Hanya Fu Yu yang sedikit tersenyum. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata, dia adalah kekasihku. Bolehkah aku ikut campur sekarang? 935. Saat dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Semua orang dari Sengoku, klan Jiang dan Cu, dan bahkan klan Fu gemetar saat mereka memandang Fu Yu dengan tidak percaya. Meskipun Fu Yu mengatakan, siapa yang berani menyentuh bangsaku, ketika dia pertama kali tiba, semua orang mengira Luan ada hubungannya dengan Fu Yu, atau Luan adalah teman atau bawahan Fu Yu. Namun, kali ini, Fu Yu mengatakan, Sayang, ada perbedaan dunia. Perlu diketahui bahwa Fu Yu dikenal sebagai kecantikan nomor satu di delapan zaman kuno. Di dalam klan dan sekte, banyak orang memikirkannya siang dan malam. Setelah melihatnya sekali, mereka memimpikannya, namun bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Banyak orang berfantasi tentang Fu Yu, tetapi mereka tidak pernah menyangka Fu Yu akan mengatakan hal seperti ini. Semua orang tahu bahwa dengan kepribadian Fu Yu yang arogan, dia tidak akan pernah berbohong tentang hal seperti ini. Dengan kata lain, bocah nakal ini benar-benar kekasihnya. Dengan kata lain, apakah karena bocah inilah Fu Yu mengabaikan orang lain selama empat tahun terakhir, terutama laki-laki? Segera, semua orang memandang Luan dengan tatapan mematikan, termasuk dari klan Fu. Jika pandangan bisa membunuh, Luan tidak akan bisa bereinkarnasi. Namun, Luan tidak peduli sama sekali. Dia memandang Fu Yu dan tersenyum bahagia. Dia bersemangat karena dia tahu itu bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Fu Yu juga memikirkannya. Selama empat tahun terakhir, dia sama dengannya. Tubuh dan pikiran si cantik yang dan Yao sangat terguncang. Mereka melihat cara Luan dan Fu Yu saling memandang, terutama kasih sayang yang tak terselubung di mata Luan. Itu adalah pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hati mereka hancur. Saat ini, Yuan dan Jun akhirnya mengetahui siapa kekasih Luan. Namun, setelah beberapa saat terkejut, Juli berteriak lagi, jadi bagaimana jika kamu memiliki kekasih? Apa dia pikir dia bisa ikut campur hanya karena dia naksir dia? Lelucon yang luar biasa. Mendengar suara tajam Juli, Fu Yu sedikit mengernyit dan akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia menoleh untuk melihat Juli dan berkata dengan acuh tak acuh, dia adalah kekasihku, jadi dia ditakdirkan untuk menjadi milikku. Siapapun yang berani menyentuhnya akan melawanku. Meskipun saya tidak bisa mewakili klan Fu, saya pasti akan mengambil tindakan terhadap musuh saya, tidak peduli siapa mereka. Saat dia berbicara, tatapan Fu Yu berubah tajam. Dia memandang Juli dan berkata dengan dingin, bahkan jika itu grup Cu, aku akan membuat darahmu mengalir seperti sungai. Begitu kata-kata ini di ucapkan, tubuh semua orang bergetar hebat. Kata-kata Fu Yu benar-benar tidak berperasaan, tapi itu juga mewakili tekadnya untuk melindungi Luan. Juli sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan mengatakan kata-kata seperti itu. Meskipun dia adalah putri dari klan Cu, dia tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu. Biarpun dia sedang marah, dia tetap tidak berani mengatakannya. Inilah perbedaan di antara mereka. Segera, seluruh langit menjadi sunyi senyap. Ini sangat menindas. Klan Fu dan klan Jiang dan Cu saling berhadapan. Klan Fu jelas tidak mundur selangkah, tapi ekspresi klan Jiang dan Cu jelek. Terutama Jiang Yuan, dia tidak berani menyinggung Fu Yu. Mengapa? Kita tidak pergi. Jiang Yuan mengertakan gigi dan berkata dengan gugup kepada Juli dengan suara lembut. Kita perlahan bisa memikirkan sebuah rencana. Mendengar perkataan suaminya yang tidak berguna, ekspresi Juli menjadi semakin suram. Dia berbalik untuk menatap Jiang Yuan, membuatnya sangat takut sehingga dia tidak berani menatapnya secara langsung. Kemudian, dia menoleh ke arah Fu Yu dan berkata dengan dingin, Bagus, Fu Yu. Aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Kami akan menyelesaikan ini secara perlahan di masa depan. Setelah berbicara, Juli berbalik dan berkata dengan lembut, Ayo pergi. Seketika, klan Cu dan Jiang menghela nafas lega. Mereka dengan cepat mengikuti di belakang Juli dan terbang ke kejauhan, dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Melihat kedua klan itu pergi, masyarakat Sengoku pun menghela nafas lega. Di antara orang-orang Sengoku, Yuan berpikir sejenak, lalu terbang ke langit dan tiba di depan orang-orang klan Fu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Fu Yu, Saya adalah guru abadi. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengan orang-orang klan Fu di sini. Fu Yu memandang Yuan dan sedikit mengangguk. Saya sudah lama mendengar nama besar guru abadi. Suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan Anda hari ini. Mendengar kata-kata hormat pihak lain, Yuan menghela nafas lega. Dia berkata, Jika kamu punya waktu luang, kamu bisa datang ke Sengoku untuk ngobrol. Tidak dibutuhkan. Fu Yu berkata, Waktu kita untuk berangkat terbatas, dan ada hal lain yang harus kita lakukan. Kita akan berkunjung di lain hari. Mendengar kata-kata Fu Yu, Yuan tahu apa maksudnya. Dia segera berkata, Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pergi sekarang. Setelah berbicara, Yuan kembali ke orang-orang Sengoku dan hendak pergi bersama mereka. Namun, sebelum pergi, Yuan tertegun. Dia menyadari bahwa Yao sedang berdiri di samping Luan di kejauhan. Dia segera berkata, Siao Yao, ayo kembali ke Sengoku. Namun, Yao tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menoleh untuk melihat ayahnya. Wajahnya pucat, tapi dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Melihat putri mereka seperti ini, Yuan dan Jun panik. Mereka awalnya ingin putri mereka berkencan dengan Luan, namun setelah mengetahui siapa pesaing putri mereka, mereka tidak berani melepaskannya. Dibandingkan dengan klan Fu, bahkan Sengoku tidak bisa melindungi keselamatan putri mereka. Siao Yao, Jun dengan cepat berkata, cepat kembali. Namun, Yao masih menggelengkan kepalanya dan berdiri kokoh di belakang Luan. Melihat ini, wajah Yuan dan Jun menjadi pucat. Mereka berdua memandang Fuyu di langit. Benar saja, Fuyu menatap putri mereka dengan sedikit cemberut. Namun, saat Yuan dan Jun hendak memanggil putri mereka dan membawanya pergi dengan paksa, Fuyu berkata dengan tenang kepada mereka, biarkan dia tinggal. Aku tidak akan menyakitinya. Mendengar perkataan Fuyu, tubuh Yuan dan Jun gemetar. Wajah mereka menjadi pucat. Bagaimana mungkin mereka tidak peduli dengan keselamatan putri mereka? Mereka berjuang untuk melihat Fuyu dan berkata, itu semua salah paham. Putriku tidak. Kenapa? Apakah guru abadi tidak mempercayaiku? Fuyu menoleh untuk melihat Yuan dan bertanya dengan cemberut. Yuan mengertakkan gigi dan melihat ke arah Fuyu dan anggota klan Fu di belakangnya. Pada akhirnya, dia menoleh ke arah orang-orang Semoku dan berkata, ayo pergi. Jun cemas, tapi dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Klan Fu selalu menepati janjinya. Dia hanya bisa berharap mereka tidak menyakiti putrinya. Orang-orang Semoku segera pergi dan menghilang dari tempat ini. Pada titik ini, hanya anggota klan Fu, orang-orang dari kota Danau Ungu, dan orang-orang dari pihak Guyi yang tersisa. Fuyu melihat orang-orang yang tersisa. Selain Luan, dia tidak mengenali orang lain. Dia bertanya pada Luan, siapa mereka? Luan tertegun dan segera berkata, ini adalah temanku. Lima orang di kejauhan adalah musuhku. Mereka di sini untuk menyerang negaraku. Musuh. Fuyu memandang ke lima orang di kejauhan dan berkata dengan tenang kepada orang-orang di sampingnya, bunuh mereka. Meskipun suaranya tenang, Guru Surgawi tingkat tujuh dapat mendengarnya. Kelompok lima orang Guyi langsung ketakutan dan berteriak, kami dari Kekaisaran Naga Langit. Jika kamu membunuh kami, kamu akan menjadi musuh Kerajaan Naga Langit. Kerajaan Naga Langit adalah harapan terakhir mereka. Meskipun mereka tidak lagi ada hubungannya dengan Kerajaan Naga Langit, selama mereka menyebutkan Kerajaan Naga Langit, itu akan berguna kemanapun mereka pergi. Tapi, kecuali untuk saat ini. Orang di samping Fuyu mendengus dan berkata, itu hanya Kerajaan Naga Langit. Jika aku menghancurkannya, ia tidak akan hidup lebih dari sehari, apalagi kalian. Setelah berbicara, orang tersebut segera bergerak. Dengan lambayan tangannya, lima sinar cahaya keluar. Selain orang-orang dari Klan Fu, tidak ada yang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Bahkan kelompok lima orang Guyi pun sama. Lima sinar cahaya langsung menembus dahi mereka. Mereka berlima mati seketika, tanpa ada kemampuan untuk melawan. Ketika orang-orang dari Kota Danau Ungu bereaksi, kelompok lima orang Guyi telah jatuh ke tanah, tak bernyawa. Zhou Kedan dua orang lainnya terkejut. Lima guru surgawi tingkat tujuh terbunuh begitu saja. Bahkan mereka takut setengah mati. Melihat lima orang tewas, ekspresi Fuyu tidak berubah. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan dan bertanya dengan tenang, apakah ini akhir dari perangmu? Melihat kelima orang itu jatuh ke tanah, bahkan Luan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Sama seperti sebelumnya, masalah besar yang dia hadapi bukanlah masalah di mata Fuyu. Dia tidak menyangka bahwa berakhirnya perang sebenarnya karena kekuatan Fuyu. Luan menganggup dan berkata, sekarang mereka sudah mati, perang sudah berakhir. Fuyu mengangguk sedikit dan berkata, karena itu masalahnya, ayo pergi ke tempatmu dan duduk sebentar. Setelah mengatakan itu, Fuyu melihat kedua wanita di belakang Luan dan berkata dengan ringan, bagus sekali, aku ingin mengenal teman-temanmu. 936. Seperempat jam kemudian, Kota Danau Ungu, rumah Tuan Kota. Selama pertempuran, si cantik yang menyiapkan susunan teleportasi. Semua orang pergi ke Kota Danau Ungu melalui susunan teleportasi. Setelah memasuki Kota Danau Ungu, si cantik yang meminta Zouke dan yang lainnya untuk memberi tahu Yangmu tentang kemenangan pertempuran tersebut. Dia juga meminta Yangmu untuk menelpon Liulan dan yang lainnya kembali dari Kota Serigala Hitam. Ini bukan hanya idenya, tapi juga ide Luan. Oleh karena itu, setelah mengetahui kemenangan pertempuran tersebut, para wanita Kota Serigala Hitam sangat bahagia. Mereka tidak menyangka ini akan berakhir secepat itu. Mereka masih khawatir dan berdoa, sehingga mereka segera kembali ke Kota Danau Ungu. Namun, ketika mereka memasuki aula konferensi, ekspresi semua orang berubah. Karena semua orang menganggap suasana di sini sangat aneh. Apalagi tidak ada seorang pun yang duduk di kursi utama. Bahkan kecantikan Yang Dan Yangmu tidak duduk. Mereka duduk di samping. Dan di hadapan si cantik Yang Dan Yangmu, ada Luan dan seorang wanita yang sangat cantik. Kemunculan wanita ini bahkan menyinari seluruh ruangan hingga membuat wanita lainnya redup. Ketika semua wanita melihat wanita ini, langkah mereka terhenti. Mereka belum pernah melihat wanita secantik itu, apalagi duduk di samping Luan. Perasaan krisis ini membuat hati mereka berdebar kencang. Namun yang paling terkejut adalah Liu Yi dan Kong Yan. Mata kedua wanita itu langsung melebar, terutama Liu Yi. Dia berkata dengan tidak percaya, Fuyu. Kong Yan juga kaget dan bertanya dengan kaget, Kamu. Kenapa kamu ada di sini? Fuyu mendengar dan melihat keduanya. Dia ingat mereka berdua, tapi dia tidak menyangka mereka muncul di sini. Dia berkata dengan ringan, Saya juga tidak menyangka kamu ada di sini. Silakan duduk. Liu Yi dan Kong Yan menarik napas dalam-dalam. Baru saja, Zhou ke secara pribadi membawa mereka kembali. Dalam perjalanan pulang, mereka mendengar dari Zhou kebawa itu adalah klan yang sangat kuat yang membunuh musuh. Namun waktunya terlalu singkat sehingga dia tidak menyebutkan detailnya. Mereka tidak pernah mengira itu adalah keluarga Fuyu. Dan ketika Liu Yi berkata Fuyu, seluruh tubuh wanita gemetar. Karena mereka tahu betul bahwa alasan Luan tidak menerima wanita manapun adalah karena wanita bernama Fuyu. Dengan kata lain, wanita inilah yang selama ini dirindukan Luan. Setelah mendengar berita ini, wajah semua wanita menjadi pucat. Apalagi setelah melihat kecantikan Fuyu dan latar belakang keluarganya, mereka semakin merasa tidak nyaman. Mereka tidak berkata apa-apa dan duduk tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah semua orang duduk, Fuyu dengan lembut menoleh dan melihat semua wanita yang hadir. Totalnya ada tujuh orang. Fuyu akhirnya memandang Luan dan bertanya, apakah kamu tidak akan memperkenalkan kami? Ah, oke, Luan juga sedikit malu dan gugup. Dia tahu bahwa situasi seperti itu akan menyebabkan kesalahpahaman, tapi dia hanya bisa memperkenalkannya satu per satu. Ini si cantik yang... Fuyu memandang si cantik yang... dan si cantik yang juga memandang Fuyu. Mata mereka bertemu. Mata Fuyu sangat tenang dan santai, tanpa rasa permusuhan. Sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Beauty yang, sebaliknya, sangat waspada dan bahkan waspada. Orang itu seperti namanya. Fuyu berkata dengan lembut, dia orang pertama yang memperkenalkanmu, yang menunjukkan bahwa kamu sangat penting baginya. Si cantik yang memandang Fuyu. Setelah berjuang, dia tidak ingin menyembunyikannya dan berkata, saya budaknya, saya mengorbankan jiwa saya untuknya. Begitu kata-kata ini keluar, semua wanita yang hadir menarik nafas dalam-dalam dan menatap Fuyu. Benar saja, alis Fuyu akhirnya terkunci dan menoleh ke arah Luan. Ini, wajah Luan pucat, tapi faktanya dia tidak bisa menjelaskannya. Dia hanya bisa berkata, itu benar. Fuyu tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, lanjutkan perkenalannya. Luan tersenyum pahit, memandang Yangmu dan berkata, ini putrinya, Yangmu. Fuyu memandang Yangmu. Keduanya berusia hampir sama, Yangmu dua tahun lebih tua dari Luan, sedangkan Fuyu dua tahun lebih muda dari Luan. Kesenjangan usia tidak terlalu besar, hanya saja perbedaan auranya terlalu besar. Fuyu mengangguk sedikit, sementara Yangmu tidak berani mengatakan apapun. Liu Yi adalah seorang guru di akademi, kamu tahu itu. Luan melanjutkan, Senior Kong Yan, kita sudah sering bertemu di akademi. Kamu juga mengenalnya. Fuyu memandang Liu Yi dan Kong Yan. Mereka bertiga sedikit mengangguk satu sama lain. Ini Liu Lan. Luan berkata, dia adalah teman yang kutemui ketika aku sedang berkultivasi di luar. Ini adalah Suanger. Dia adalah putri seorang dermawan setelah aku melarikan diri dari kota Skylight. Orang yang menyelamatkan saya meninggal dan sesuatu terjadi pada keluarganya, jadi saya membawa istri dan putrinya ke sini. Dia, Yao. Luan memandang orang terakhir, Yao, yang berpakaian putih, dan berkata, dia adalah putri semoku, putri dari guru abadi. Fuyu memandang Yao dan berkata, aku pernah mendengar namamu. Kamu sangat terkenal di klan Fu. Yao mengangguk sedikit. Dia jauh lebih ceria setelah bertemu Luan, tapi dia menjadi diam lagi, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika mereka pertama kali bertemu. Aku tidak menyangka kamu akan bertemu begitu banyak teman dalam empat tahun terakhir. Sepertinya kekhawatiranku terhadapmu tidak diperlukan. Akhirnya, Fuyu memandang Luan. Sulit untuk mengetahui apakah dia marah atau tidak dari matanya. Dia berkata, saya ingin tahu, di mana saja anda selama empat tahun terakhir. Mendengar hal tersebut, Luan langsung menceritakan semua yang terjadi selama empat tahun terakhir. Dari meninggalkan kota Skylight hingga tiba di negara Tiancheng, berkultivasi di gunung langit Daceng, bertemu Yao, bertemu si cantik Yang dan Yangmu di kota Danau Ungu, bertemu Liulan di kota Serigala Hitam, hingga menjadi guru surgawi tingkat enam. Dia menceritakan semuanya tanpa menahan diri. Dia berbicara lama sekali, tapi tidak ada yang menyelah Luan. Mereka hanya mendengarkan dengan tenang. Namun, ketika para wanita ini mendengar Luan menyebut mereka, hati mereka akan menegang dan mereka menjadi sangat gugup. Pada akhirnya, Luan menyebut nama, Klan Lu dari Danau Ungu. Meskipun Luan mengatakan bahwa si cantik yang adalah kepala klan, Alice Fuyu masih sedikit berkerut saat dia melihat semua orang yang hadir. Kali ini, ekspresi Fuyu tidak lagi santai. Ada kemarahan yang terlihat jelas di matanya yang indah. Namun, dia tidak melihat ke arah wanita itu, tapi ke arah Luan. Luan menatap mata Fuyu. Hatinya dipenuhi kepanikan dan kecemasan, tapi dia tidak bisa menjelaskannya sendiri. Dia hanya bisa membuka mulutnya dan berkata dengan getir, tidak ada yang terjadi antara aku dan mereka. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Mendengar ini, mata Fuyu menunjukkan lebih dalam kekecewaan. Sepertinya kekhawatiranku padamu selama empat tahun terakhir ini sama sekali tidak diperlukan. Fuyu berdiri dan menatap Luan. Dia berkata dengan dingin, kamu punya kelanmu, dan aku punya kelanku. Aku sudah mengganggumu hari ini. Selamat tinggal. Dengan itu, Fuyu berbalik dan pergi, langsung menuju pintu yang tertutup rapat. Fuyu, Luan panik. Dia segera berdiri dan meraih pergelangan tangan Fuyu. Dia berkata dengan cemas, aku benar-benar tidak melakukan apapun. Aku juga memikirkanmu, benar-benar. Apakah begitu? Fuyu berhenti dan menarik napas ringan. Dia memandang Luan dan berkata dengan lembut, mungkin waktu yang kita habiskan bersama terlalu sedikit, dan kita tidak punya cukup waktu untuk memahami satu sama lain. Atau mungkin perasaan kita hanyalah ilusi saat itu, dan Anda dan saya yang bodoh menjadi bingung. Anda tidak cukup mengenal saya, dan saya tidak cukup mengenal Anda. Mari kita bicarakan hal lain nanti. Dengan itu, pergelangan tangan Fuyu sedikit bergetar. Luan hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan keluar dan memantul dari telapak tangannya. Lalu, Fuyu berjalan menuju pintu lagi. Kali ini, Luan tidak bergerak. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan putus asa. Namun dia tidak berani mengejarnya, karena dia tahu semuanya salahnya. Namun, ketika Fuyu sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti. Hal ini membuat tubuh Luan gemetar. Hatinya sangat gembira. Dia dengan cepat ingin berlari. Namun, sebelum dia bisa berlari, Fuyu membuka mulutnya bahkan tanpa menoleh. Unggung cantik Fuyu menghadap semua orang. Dia berkata dengan dingin, Meskipun aku bisa melindungimu hari ini, aku tidak bisa membawamu ke dalam klan Fuyu. Aku tidak bisa melindungimu selamanya. Identitas Anda telah terungkap. Jika Anda tidak ingin mati, tinggalkan delapan benua kuno. Pergilah ke laut dan berkultivasi sampai Anda merasa cukup kuat untuk menghadapi musuh manapun. Kalau begitu kembalilah. Dengan itu, Fuyu tidak ragu lagi. Dia mendorong pintu hingga terbuka. Cahaya yang menyilaukan menciptakan celah, dan bayangan Fuyu menjadi sangat panjang. Dia berjalan keluar pintu dan menghilang dari kota Danau Ungu bersama orang-orang dari klan Fuyu. Melihat Fuyu menghilang, Luan berdiri di tempat yang sama. Dia hanya melihat ke pintu dengan tenang. Matanya kosong, seolah semuanya telah tersedot keluar. Cara terbaik untuk menggambarkannya adalah seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia telah kehilangan seluruh kekuatan dan jiwanya. Dia tidak menyangka setelah menunggu selama empat tahun, dia hanya akan bertemu kembali dengan Fuyu selama setengah jam. Ah! Setelah sekian lama, tangisan menyakitkan tiba-tiba bergema di langit. Itu menembus awan dan memasuki telinga Fuyu. Mendengar teriakan ini, Fuyu sedikit mengernyit. Tapi segera setelah itu, alisnya mengendur. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kemudian, Fuyu berbalik dan berkata kepada orang-orang di klan Fu, ayo pergi. 937. Raungan kemarahannya menyebar ke seluruh kota Danau Valet. Di dalam istana, ketujuh wanita menyaksikan Luan mengamuk. Meskipun Yang Meiren membantu mereka melindungi telinga dan tubuh mereka agar tidak terguncang oleh raungan Luan, hati mereka berdarah. Melihat Luan seperti ini, awannya dipenuhi keputus asaan. Hatinya sakit, begitu pula wanita lainnya. Akhirnya, setelah 10 atau lebih raungan, terjadilah keheningan yang lebih mematikan. Luan sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar dan terjatuh ke kursinya. Dia belum pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang dia alami, bahkan ketika menghadapi kematian, dia hanya berada dalam keadaan yang menyedihkan. Dia belum pernah hancur seperti ini sebelumnya. Namun sekarang, dia dikalahkan dengan mudah. Dia telah dikalahkan sepenuhnya. Matanya kosong, dan meskipun ketujuh wanita itu ingin menghiburnya, tidak ada satupun yang berani melakukannya. Segalanya terjadi karena mereka, dan semakin banyak mereka berbicara, Luan akan semakin kesal. Begitu saja, Luan duduk di kursinya untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan wanita lain juga tidak bergerak. Mereka hanya duduk di sana bersamanya. Sekitar dua jam kemudian, Luan akhirnya pindah. Dia duduk lagi, dan postur duduknya yang putus asa kembali normal. Dia menarik nafas dalam-dalam dan matanya menjadi dingin saat dia mengangkat kepalanya dan menatap ketujuh wanita itu. Melihat hal itu, tubuh ketujuh wanita itu bergetar. Luan belum pernah melihat mereka seperti ini sebelumnya. Luan melihat sekeliling dan akhirnya memandang yang Meiren sambil berkata dengan dingin, ceritakan tentang latar belakangku. Siapa orang-orang itu tadi? Mendengar nada dingin dan tanpa emosi, tubuh yang Meiren bergetar lagi. Hidungnya perih, dan dia ingin menangis. Namun, pada akhirnya dia menahan diri. Matanya merah saat dia melihat ke arah Luan. Karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya menyembunyikan latar belakang Luan. Jiang Yuan yang kulihat hari ini memang ayahmu. Suara si cantik yang sedikit bergetar saat dia melihat ke arah Luan dan berkata, di era kuno ke-8, pada hari ke-5 bulan ke-6 tahun 13624, yang merupakan hari kelahiranmu, ibumu melarikan diri bersamamu sepanjang jalan. Ke Gu Jiang, dan orang yang mengejarmu dan ibumu, adalah ayah kandungmu. Mendengar ini, tubuh Luan gemetar, dan dia mengepalkan tinjunya rat-rat. Enam wanita lainnya juga gemetar saat mereka memandang yang Meiren dengan tidak percaya. Mereka tahu yang Meiren tidak akan berbohong kepada Luan. Riamana yang akan menyerang istri dan putranya yang baru lahir. Mengapa? Luan mengertakan gigi dan bertanya. Karena ayahmu ingin kembali ke klan teratas. Si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan serius, ini selalu menjadi impian ayahmu. Oleh karena itu, ketika Culi dari keluarga Cu mengungkapkan cintanya kepada ayahmu dan menyatakan bahwa dia bisa menikah dengannya, ayahmu secara langsung. Jangan bilang dia ayahku, Luan menyela dan berteriak keras. Tubuh yang Meiren bergetar, dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan, setelah Jiang Yuan mendengar berita itu, dia langsung setuju. Namun pernikahan bukanlah hal yang sederhana. Culi punya syarat, dan syaratnya dia hanya bisa memiliki dia dan tidak boleh punya istri lain. Mendengar ini, enam wanita lainnya mengerutkan kening. Jika memang demikian, mengapa mereka tidak bercerai saja? Bagaimana jadinya seperti ini? Melihat kerutan Luan, Yang Meiren berkata, syarat Culi adalah Jiang Yuan tidak boleh memiliki istri atau anak, tidak peduli sekarang atau di masa lalu, kecuali mereka sudah mati. Mendengar ini, kenam wanita itu gemetar, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Luan mengepalkan tangannya lebih erat, dan bahkan napasnya menjadi sangat tidak stabil. Jadi, dia setuju. Luan mengertakan gigi dan bertanya. Petik dua, Iya. Yang Meiren akhirnya menganggup dan berkata, Tetapi saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau disengaja, serangan itu terjadi pada hari Anda dilahirkan. Hari itu, pastilah saat yang paling menyedihkan bagi ibumu. Mendengar ini, mata Luan menjadi sangat dingin, dan tubuhnya gemetar. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Yang Meiren dan bertanya, Apa itu klan Chu? Apakah itu salah satu dari 15 sekte dan 16 vaksi? Seberapa kuatkah itu? Juga, apa itu klan Fu? Mendengar pertanyaan Luan, Yang Meiren memandangkan enam wanita itu dan menarik napas dalam-dalam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah itu klan Kang, klan Chu, atau klan Fu, mereka bukanlah salah satu dari 15 sekte dan 16 vaksi? Faktanya, mereka adalah klan terkuat di dunia ini, dan keberadaan mereka adalah rahasia benua ini. Hanya anggota inti dari 15 sekte dan 16 vaksi yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan bertanya, Ada apa? Yang Meiren memandang Luan dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata dengan serius, Tahukah Anda, mengapa benua ini disebut delapan benua kuno, dan mengapa hanya ada delapan elemen? Begitu kata-kata ini diucapkan, tubuh semua orang yang hadir gemetar, termasuk Luan. Semua orang memandang Yang Meiren dengan tidak percaya. Delapan benua kuno memiliki delapan elemen dasar. Bukankah ini sudah menjadi rahasia umum? Melihat yang lain, Yang Meiren menggelengkan kepalanya dan tidak membuat mereka tegang. Dia berkata langsung, Faktanya, di delapan benua kuno, ada delapan klan yang menguasai benua itu. Mereka disebut klan Hachiko. Mendengar ini, semua wanita menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah dunia yang belum pernah mereka temui, dan mereka belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, mereka akhirnya mengetahui bahwa ada penguasa seperti itu di benua ini. Yang paling tenang adalah Luan. Yang Meiren memandang Luan dan berkata dengan serius, klan Hachiko adalah kekuatan yang menciptakan delapan era kuno. Dengan kata lain, awal dari delapan era kuno adalah masa pemerintahan klan Hachiko. Faktanya, sebelum delapan era kuno, tidak hanya manusia yang ada di benua ini. Masih banyak ras lainnya. Alasan kenapa manusia bisa menguasai benua adalah karena kekuatan klan Hachiko. Adapun apa yang terjadi sebelum delapan era kuno, lima belas sekte dan enam belas sekolah tidak tahu banyak tentangnya. Di bawah kendali klan Hachiko, tidak banyak catatan tentang waktu itu. Yang Meiren berkata, saya ingat orang mengatakan bahwa sebelum delapan era kuno, ada banyak jenis metode budidaya dan sekte yang berbeda di antara manusia. Apa yang disebut delapan elemen tidak sepenuhnya tercakup pada saat itu. Mereka tidak tercakup sepenuhnya. Bahkan arus utama. Saya ingat saat itu, arus utama adalah Yang Meiren memandang Yao dan berkata dengan lembut, Sengoku. Tubuh Yao gemetar saat mendengar ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang selalu diucapkan ayahnya. Itu untuk mengembalikan kejayaan sepuluh ribu tahun yang lalu. Mungkinkah dia berbicara tentang delapan era kuno sebelumnya? Setelah klan Hachiko menguasai benua, metode budidaya sekte lain dihapus. Hanya delapan elemen yang tersisa. Yang Meiren melanjutkan, alasan utama mengapa klan Hachiko bisa bertahan di kelas penguasa adalah karena delapan elemen semuanya adalah roda takdir. Yang Meiren berhenti dan matanya menjadi serius. Dia melanjutkan, terlebih lagi, mereka adalah roda takdir yang paling kuat dan ekstrim dari delapan elemen. Kemudian, Yang Meiren melihat ke arah Luan dan berkata, roda takdirmu adalah deep ice, yang merupakan elemen es ekstrim dari delapan elemen. Setelah mendengar begitu banyak dari Yang Meiren, Luan segera bertanya, bagaimana dengan klan Chu? Klan Fu. Klan Chu adalah api, klan Fu adalah air. Yang Meiren memandang Luan dan berkata, apakah kamu ingat bahwa kita berdua membeli sebuah kotak kayu dari pelelangan negara Dewa Pengobatan? Di dalamnya terdapat resep pil kehidupan sembilan transformasi. Luan terkejut, ini sudah lama sekali, tapi dia tidak lupa. Dia menganggup dan bertanya, ada apa? Waktu itu saya bilang kotak kayu itu sangat istimewa. Tidak bisa dibuka. Yang Meiren berkata dengan serius, kotak kayu itu juga merupakan salah satu dari delapan elemen ekstrim klan Hachiko, kayu ilahi penopang langit. Mata Luan menjadi lebih serius. Dia tidak menyangka bahwa dia telah melakukan kontak dengan roda nasib klan Hachiko secepat ini. Namun, setelah Luan mengingat semua ini, dia menatap Yang Meiren dan menarik napas dalam-dalam. Dia bertanya, lalu, apa status Fuyu di klan Fu? Yang Meiren memandang Luan dan berhenti. Dia tidak berani berbicara untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan berkata, dia adalah putri dari kepala klan Fu, putri dari seluruh klan Fu. Selain itu, dia adalah satu-satunya anak dari kepala klan Fu. 938. Saat dia mengatakan itu, semua gadis menghirup udara. Alis Luan berkerut semakin erat dan ekspresinya menjadi lebih serius. Bukan itu saja. Si cantik yang menatap Luan dan berkata dengan lembut, meskipun aku tidak mengerti alasan di baliknya, aku pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa klan Fu adalah salah satu klan teratas di klan Hachiko. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah klan nomor satu. Kekuatan klan Fu benar-benar berbeda dari apa yang kita kenal sebagai atribut air terlemah. Itu adalah atribut terkuat. Gadis-gadis itu saling memandang dan melihat keterkejutan dan kekalahan di mata satu sama lain. Dibandingkan dengan latar belakang Fu Yu, perbedaan di antara mereka benar-benar terlalu besar. Kadang-kadang, mereka mengira mereka cukup menonjol, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa mereka adalah katak di dalam sumur. Luan, sebaliknya, tetap diam. Setelah beberapa lama, dia melihat ke arah si cantik yang dan bertanya, lalu, apakah ada guru surgawi tingkat 9 di 15 sekte dan 16 klan? Apakah ada guru surgawi tingkat 9 di klan Hachiko? Mendengar pertanyaan Luan, kelima gadis itu, kecuali Yao, gemetar sekali lagi. Ini juga merupakan pertanyaan yang sangat mereka khawatirkan. Apakah memang ada guru surgawi tingkat 9 di dunia ini? Si cantik yang memandang Luan dan akhirnya mengangguk ringan dan berkata, ada semuanya. Saat dia mengatakan itu, bahkan tubuh Luan gemetar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Guru harus tahu bahwa ada 36 sekte di masa lalu, tetapi sekarang ada 15 sekte dan 16 klan. Alasan paling mendasar dari perubahan sekte adalah karena tidak ada guru surgawi tingkat 9. Pada titik ini, si cantik yang tersenyum pahit dan berkata, jika ada guru surgawi tingkat 9, maka mereka memenuhi syarat untuk masuk sekte. Jika tidak ada, maka mereka akan segera dikeluarkan. Melihat penampilan si cantik yang, hati Luan bergetar. Dia tahu bahwa klan kecantikan yang dulunya adalah salah satu sekte. Tampaknya alasan kejatuhan klan tersebut adalah karena mereka kehilangan master surgawi tingkat 9. Adapun klan Hachiko, mereka memiliki lebih banyak guru surgawi tingkat 9, dan mereka bahkan lebih kuat. Si cantik yang menarik napas ringan dan menenangkan diri sebelum melanjutkan, meskipun mereka semua adalah guru surgawi tingkat 9, perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Lagi pula, setelah mencapai level itu, adalah mungkin untuk menggunakan kekuatan apapun di dunia. Di depan klan Hachiko, orang-orang dari 15 sekte dan 16 klan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka hanya bisa menuruti perintah. Jika tidak, akan mudah bagi klan Hachiko untuk memusnahkan sebuah sekte. Yang Meiren berhenti dan memandang Luan. Ada juga empat kerajaan. Luan mengerutkan kening dan bertanya, empat kerajaan juga berhubungan dengan klan Hachiko. Yang Meiren menggelengkan kepalanya dan berkata, klan Hachiko tidak punya waktu atau kemauan untuk mengelola empat kerajaan. Keempat kerajaan sebenarnya banyak hubungannya dengan sekte. 15 sekte dan 16 sekolah dibagi menjadi empat kelompok, masing-masing sesuai dengan sebuah kerajaan. Setiap kerajaan perlu memberikan upeti kepada sekte tersebut setiap tahun, dan hadiah yang sesuai adalah perlindungan keselamatan mereka, dan murid paling menonjol dari empat kerajaan besar dapat memasuki sekte tersebut untuk berkultivasi. Luan memasang tatapan serius di matanya. Dia tidak menyangka keempat kerajaan memiliki hubungan yang rumit dengan sekte tersebut. Pantas saja keempat kerajaan itu bisa bertahan begitu lama. Ternyata sekte tersebut selalu melindungi mereka. Setelah berkata begitu banyak, Yang Meiren akhirnya selesai bercerita tentang delapan benua kuno. Dia menarik nafas dalam-dalam, menatap Luan dan bertanya, Tuan, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Begitu dia mengatakan ini, enam wanita lainnya juga gemetar. Itu benar, Luan yakin dia tidak bisa tinggal di kota Danau Ungu lagi. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh keluarga Chu dan Jiang. Dengan kekuatan Luan, dia tidak bisa menahan sama sekali. Dia hanya bisa menunggu untuk dibantai. Oleh karena itu, dia harus pergi. Namun, jika dia pergi, apa yang akan terjadi pada mereka? Ekspresi Luan berat, dan matanya sangat serius. Dia berdiri, memandangi para wanita itu, dan berkata dengan suara rendah, Biarkan saya memikirkannya dulu. Saya akan memberi tahu Anda ketika saya sudah mengambil keputusan. Setelah mengatakan ini, Luan berbalik dan meninggalkan istana tanpa ragu-ragu. Melihat punggung Luan, para wanita itu sedih dan sedih. Mereka tahu bahwa setelah ini, Luan akan menjauhkan diri dari mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dari pagi hingga tengah malam, Luan tidak menghadiri jamuan makan. Dia tinggal di kamarnya. Dia duduk di kursi, tapi dia tidak menyalakan lilin. Dia hanya duduk diam di bawah sinar bulan. Faktanya, dia sudah duduk di sana selama beberapa jam. Dia mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi perjuangan. Hari ini, kekecewaan Fuyu padanya telah menghancurkannya sepenuhnya. Itu benar, Fuyu adalah putri klan Fu, penerus kekuatan terkuat di dunia di masa depan. Dia telah menunggunya selama empat tahun, dan dia tidak ragu bertarung melawan dua klan lainnya demi dia. Meskipun dia bukan anggota klan Hachiko, dia tahu bahwa dia telah banyak berkorban. Itu cukup untuk membuktikan bahwa Fuyu tidak melupakannya selama empat tahun. Tapi bagaimana dengan dia? Dia mengenal tujuh wanita dan membawa mereka ke tempat yang sama. Dia bahkan mendirikan apa yang disebut klan Lu di Danau Ungu. Rangkaian peristiwa ini terdengar sangat tidak masuk akal dan konyol. Belum lagi Fuyu, bahkan dia sendiri sangat marah hingga hampir tertawa. Bagaimana mungkin ada orang bodoh di dunia ini yang melakukan hal bodoh seperti itu? Apalagi dia punya pembantu, ini adalah masalah yang sangat ambigu di mata siapapun. Meskipun dia tahu tidak terjadi apa-apa, mengapa orang lain harus berusaha mencari tahu kebenaran dan mempercayai Anda. Tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Jika dia ingin hidup, dia harus meninggalkan kota Danau Ungu. Namun dia belum cukup memahami kekuatan klan Hachiko. Selain kepercayaannya pada Fuyu, dia tidak berpikir bahwa dia akan aman di daratan. Dia harus meninggalkan daratan dan pergi ke laut. Tapi bagaimana dengan para wanita ini? Dengan penyelidikan sederhana, dia akan bisa mengetahui hubungan antara wanita-wanita ini dan dirinya sendiri. Jika klan Kang dan klan Chu tidak dapat menemukan keberadaannya dan menangkap wanita-wanita ini atau bahkan membunuh mereka, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Tetapi jika dia membawa wanita-wanita ini bersamanya, bukankah dia melakukan hal bodoh? Sepanjang hari, dia memikirkan masalah ini. Apakah ada cara untuk membuat para wanita ini benar-benar aman sehingga dia bisa pergi ke laut dengan tenang? Tapi tidak peduli bagaimana Luan memikirkannya, ini adalah jalan buntu tanpa solusi. Tidak aman di delapan benua kuno. Selain delapan benua kuno, yang ada hanya lautan. Dengan kata lain, dia tidak punya pilihan lain. Berjuang dengan pikiran batinnya, dia duduk di sana. Bulan terbit sedikit demi sedikit. Ketika mencapai titik tertinggi, seseorang mengetuk pintu. Luan, yang sedang berpikir, sedikit gemetar. Dia berbalik untuk melihat ke pintu dan membubarkan roda takdirnya. Segera, dia tahu bahwa itu adalah si cantik yang Sambil mengerutkan kening, Luan menyipitkan matanya. Setelah berpikir sejenak, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Masuk. Si cantik yang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di bawah sinar bulan, dia tampak lebih cantik. Dia menutup pintu, berjalan ke arah Luan dan berlutut. Tuan, kata si cantik yang dengan lembut. Melihat kecantikan yang berlutut di depannya, Luan semakin mengernyit. Dia sedang berjuang di dalam hatinya. Dia bahkan mengepalkan tangannya erat-erat dan lengannya gemetar. Pada akhirnya, Luan tidak meminta si cantik yang bangun. Sebaliknya, dia bertanya dengan dingin, Ada apa? Melihat Luan tidak memintanya untuk bangun, si cantik yang merasa lega. Matanya bahkan memerah. Dia menatap Luan dan bertanya, Saya ingin tahu apa rencanamu selanjutnya. Luan mengerutkan kening. Dia memandang kecantikan yang dengan serius dan berkata, Saya tidak ingin mati. Jadi, saya akan meninggalkan tempat ini. Si cantik yang memandang Luan dan mendengarkan jawaban Luan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Luan berhenti dan berkata, Saya tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Si cantik yang menatap Luan dengan kesedihan di matanya. Namun dia masih menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Tuan, Saya di sini untuk memberi tahu Anda keputusan wanita lain. Luan gemetar saat mendengar ini, Dan dia bertanya, Keputusan apa? Liu Yi dan Liu Lan akan pergi ke kota Serigala Hitam. Si cantik yang berkata dengan lembut, Suanger dan ibunya akan kembali ke kota Kingbei. Kong Yan akan berkeliling dan Yao akan kembali ke Sengoku. Luan kembali terkejut. Dia tidak menyangka para wanita ini akan membuat keputusan seperti itu. Tetapi bagaimana dengan keselamatan mereka? Luan dengan cepat bertanya. Jika klan Chu dan Kang menemukan mereka, Mereka tidak akan bisa hidup. Mereka tidak berpikir bahwa klan yang tinggi dan perkasa akan melakukan apapun terhadap mereka. Kalau tidak, Itu akan menjadi tindakan yang sangat memalukan. Si cantik yang berhenti sejenak dan berkata dengan lembut, Terlebih lagi, Bahkan jika mereka melakukan sesuatu terhadap mereka, Mereka akan menerimanya. Ini adalah takdir mereka. Luan tercengang. Dia bahkan tidak tahu harus berkata atau melakukan apa. Tapi dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia tahu bahwa ketika dia mengecewakan Fuyu, Dia juga mengecewakan semua wanita. Bagaimana denganmu? Luan akhirnya membuka mulutnya. Dia memandang si cantik yang dan bertanya, Bagaimana denganmu dan yangmu? Aku, si cantik yang menatap mata Luan. Dia menggigit bibirnya dan berkata, Dia dan aku akan tinggal di kota Danau Ungu. 939 Di bawah sinar bulan, cuaca semakin dingin. Mendengar kata-kata si cantik yang, Tubuh Luan bergetar dan dia langsung bertanya, Tidak aman di kota Danau Ungu. Kamu adalah guru surgawi tingkat 7 dan pelayanku. Mereka bisa menyerangmu kapan saja. Aku tahu. Si cantik yang memandang Luan yang gugup dan berkata dengan lembut, Tetapi jika mereka ingin bergerak, Aku tidak akan bisa melarikan diri kemanapun aku berlari. Kota Danau Ungu adalah karya hidupku. Saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Setelah berbicara, Si cantik yang tidak melanjutkan berbicara. Sebaliknya, Dia diam-diam menatap Luan. Faktanya, Dia tidak bisa mengungkapkan betapa dia ingin pergi bersama Luan. Dia adalah pembantu Luan dan pelayan Luan. Dia akan mengikuti tuannya kemanapun dia ingin pergi. Dia tidak tahu sudah berapa lama, Tapi pemikiran untuk tinggal di sisi Luan adalah rumahnya telah tertanam dalam hatinya. Namun, Bagaimanapun juga, Dia tidak bisa meninggalkan putrinya. Kekuatan yang merendah dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, Apalagi melakukan perjalanan keliling benua sendirian. Dia harus tetap berada di sisi putrinya Dan tidak membiarkan apapun terjadi padanya. Di sisi lain, Luan sedikit linglung setelah mendengar kata-kata si cantik yang Dia tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, Si cantik yang terus berlutut di kakinya tanpa ada gerakan apapun. Akhirnya, Setelah sekian lama, Luan menarik napas dalam-dalam. Dia memandang yang meren dan berkata, Ide saya adalah, Saya akan membawa kalian semua ke laut dan menemukan pulau yang aman. Lalu, Kalian semua bisa tinggal di sana sementara saya bercocok tanam sendirian. Si cantik yang terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan tidak percaya. Dia bertanya dengan kaget, Tuan, Ingin membawa kita pergi? N, Karena dia sudah mengatakannya, Luan tidak ragu-ragu lagi. Meskipun dia sudah memutuskan untuk tidak melakukan apapun yang akan menyebabkan kesalahpahaman dengan para wanita ini, Dia tidak bisa membiarkan para wanita ini terjerumus dalam bahaya. Kalau tidak, Apa bedanya dia dan membunuh wanita-wanita ini dengan tangannya sendiri? Namun, Saya hanya akan pergi ke pulau itu sesekali untuk memastikan Anda aman. Saya tidak akan memberitahu siapapun dan tidak akan membiarkan Anda mengetahuinya. Luan berkata dengan serius, Kamu dan Liulan dapat memasang susunan teleportasi di pulau itu. Jika kamu kekurangan sesuatu, Kamu dapat kembali ke daratan untuk membelinya. Yang terbaik adalah pergi ke beberapa negara terpencil dan segera kembali. Don jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Mendengar kata-kata Luan, Suasana hati bahagia Yang Meiren kembali meredup. Jika Luan meninggalkan mereka begitu saja di sebuah pulau dan tidak lagi mempedulikan mereka, Lalu apa bedanya dengan meninggalkan mereka? Tuan, Mereka tidak akan setuju. Yang Meiren memandang Luan, Menggelengkan kepalanya sedikit, Dan berkata dengan lembut, Yang mereka inginkan adalah dapat melihatmu, Dapat menerima perhatianmu, Dan tidak menunggu dengan sedih di satu tempat. Apa yang guru lakukan hanyalah untuk membuat dirinya merasa nyaman, Tetapi bagi mereka, Itu hanya akan lebih menyakitkan. Saat ketujuh wanita yang merindukanmu berkumpul, Mereka hanya akan semakin merindukanmu. Si cantik yang berkata, Jika Anda tidak dapat memberikan apa yang kami inginkan, Mengapa kami tidak pergi dan melakukan apa yang ingin kami lakukan? Dengan begitu, Kami dapat melupakan sebagian dari kerinduan kami. Luan bergumul dalam hatinya dan berkata, Tapi, Tuan, Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan kami. Si cantik yang menyelah kata-kata Luan, Dan juga menyelah perjuangan Luan, Dan berkata, Kami hanya memiliki angan-angan terhadap guru, Kami tidak membutuhkan guru untuk melakukan apapun terhadap kami. Bagi kami, Bertemu dengan Anda sebelumnya adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada kami. Kami tahu bahwa guru bukanlah orang yang tidak punya hati, Namun kami tidak ingin menunda masa depan dan kebahagiaan guru karena kami. Jadi, Jika guru benar-benar peduli pada kita, Pergilah. Si cantik yang tersenyum dan berkata, Semakin jauh kamu pergi, Semakin baik. Pergilah ke tempat di mana kamu bisa berkultivasi dengan damai. Kami akan menunggu guru kembali, Menunggu guru menjadi orang yang dapat melawan klan, Mengumpulkan kami kembali, Dan membawa kami kembali. Luan menatap kosong ke arah kecantikan yang Dia tidak tahu kenapa, Tapi matanya memerah, Lalu air mata jatuh. Hatinya sangat sakit, Dan hatinya dipenuhi dengan rasa mencela diri sendiri. Dia tahu bahwa tindakannya lebih buruk daripada binatang buas, Menyakiti Fuyu di satu sisi, Dan menyakiti para wanita ini di sisi lain. Dia tidak tahu kapan dia menjadi begitu menjijikkan, Dan bahkan dia pun tidak tahu. Melihat penampilan tuannya, Hati si cantik yang sangat sakit hingga dia kehilangan nafas. Namun, dia masih memaksakan senyumnya, Dan berkata, Situasinya kritis, Saya pikir guru harus pergi lebih awal agar aman. Tapi sebelum kamu pergi, Bisakah kita makan malam bersama untuk terakhir kalinya? Mereka belum makan, Mereka semua menunggu guru. Luan melihat penampilan si cantik yang, Dan tiba-tiba menyekam matanya, Menarik nafas dalam-dalam, Dan tersenyum. Oke, Si cantik yang tersenyum, Dia ingin tuannya mengingat senyumnya sebelum dia pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di tempat yang jauh, Di wilayah Fu Klan. Langit masih biru, Dan lautan masih indah dan misterius. Ada binatang cantik yang belum pernah dilihat sebelumnya terbang di langit dan lautan, Mereka begitu cantik hingga sulit dipercaya. Di malam hari, Fu Yu masih belum tidur, Melainkan duduk di atas menara sambil memandangi bintang-bintang di depannya. Tiba-tiba sesosok muncul di belakangnya, Itu juga seorang wanita cantik, Itu adalah ibunya. Fu Meng memandangi putrinya, Klan Chu dan Klan Kang baru saja pergi, Dan dia serta suaminya sedang berdiskusi dengan kedua klan tersebut. Baru pada sore harinya dia mengetahui bahwa putrinya telah melakukan hal sebesar itu, Bahkan bagi klan Fu, Itu bukanlah masalah kecil. Meskipun delapan klan besar tampak ramah di permukaan, Mereka diam-diam membentuk kelompok dan vaksi. Menyinggung dua klan pada saat yang sama, Meskipun klan Fu cukup kuat, Mereka tetap harus berhati-hati. Fu Yu tahu bahwa ibunya telah datang ke sisinya, Tetapi dia tidak berbalik, Dan terus memandangi bintang-bintang di kejauhan. Fu Meng membungku, Menata putrinya dan bertanya, Bagaimana kamu tahu tentang pergerakan klan Chu dan klan Kang? Fu Yu tidak terkejut, Wajah cantiknya tidak berubah, Dia bahkan tidak berbalik, Dia hanya melihat bintang-bintang di kejauhan dan berkata dengan lembut, Saya telah mengatur mata-mata di kedua klan, Jika ada berita apapun tentang Luan, Atau jika ada pergerakan, Mereka akan memberitahuku. Mendengar perkataan putrinya, Fu Meng sedikit mengernyit, Ini juga salah satu target utama kedua klan. Fu Yu tiba-tiba muncul bersama anak buahnya di tengah pergerakan kedua klan, Terlihat jelas ada mata-mata. Seseorang membocorkan informasi kepada Fu Yu, Ini tidak dapat diterima oleh dua klan lainnya. Meskipun merupakan pemahaman diam-diam bahwa Delapan klan kuno memiliki mata-mata di dalam klan masing-masing, Begitu sesuatu terjadi, Hal itu pasti akan diselidiki. Artinya, kekasih yang kamu bicarakan, Apakah putra klan Kang yang ditinggalkan 16 tahun yang lalu? Fu Meng bertanya lagi. Ya, Fu Yu menjawab, Dia adalah Luan, bukan anggota klan Kang. Tapi dia masih memiliki Deep Eyes, Dia adalah anggota klan Kang. Jika klan Kang ingin membersihkan klan, Kami tidak berhak ikut campur. Fu Meng mengerutkan kening dan berkata, Jangan bilang, Kamu ingin menyinggung kedua klan demi dia. Fu Yu akhirnya bergerak, Dia menoleh, menatap ibunya dan bertanya, Bagaimana jika aku menjawab ya? Fu Meng tertegun, Lalu berkata langsung, Itu tidak mungkin. Ayahmu tidak akan menyinggung kedua klan karena hal seperti itu, Bahkan jika kamu menanyakannya secara pribadi, Dia pasti tidak akan setuju. Bagaimana jika aku setuju untuk mewarisi posisi kepala klan Fu? Fu Yu memandang ibunya dan bertanya lagi. Ketika dia mengatakan ini, Tubuh Fu Meng gemetar, Dia menatap putrinya dengan tidak percaya. Perlu diketahui bahwa suaminya telah berkali-kali meminta putrinya Untuk mewarisi jabatan kepala marga, Namun selalu ditolak oleh putrinya. Hal ini selalu menyusahkan hati mereka, Begitu posisi kepala klan diserahkan kepada orang lain, Garis keturunan mereka akan menjadi keluarga cabang. Apakah kamu serius? Fu Meng dengan cepat bertanya dengan heran. Ya. Fu Yu berkata, Tapi aku punya syarat, Aku ingin dia memaksa klan Chu dan Jiang untuk tidak mengejar Luan. Pada saat yang sama, Dia tidak bisa mengejar siapapun yang berhubungan dengan Luan, Terutama tujuh wanita dari klan Lu Danau Ungu. Saat dia mengatakan ini, Fu Meng tercengang. Dia tidak menyangka akan ada wanita lain, Tapi itu bukan poin utamanya, Dia langsung berkata, Tidak mungkin kedua klan mengabaikan Luan selamanya. Sepuluh tahun. Fu Yu berkata, Saya hanya ingin sepuluh tahun. Setelah sepuluh tahun, Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, Tetapi mereka tidak diperbolehkan menyakiti Luan atau wanita-wanita itu. Sepuluh tahun. Fu Meng tertegun, Dia memandang putrinya dan bertanya, Kamu ingin dia tumbuh dewasa dalam sepuluh tahun? Tapi ku dengar dia baru berada di tahap awal level enam, Berapa banyak dia bisa berkembang dalam sepuluh tahun? Selama kedua klan mengambil tindakan, Dia tidak akan bisa bertahan. Namun, Mata Fu Yu tegas, Dia berkata, Ini tidak ada hubungannya dengan mereka, Saya hanya ingin sepuluh tahun. Selama ayah bisa melakukan apa yang saya katakan, Saya akan segera menerima posisi kepala muda klan Fu. Fu Meng ragu-ragu, Tetapi tetap berkata, Saya akan mencoba yang terbaik untuk membicarakan hal ini dengan ayahmu. Saat dia mengatakan ini, Fu Meng berdiri dan hendak pergi, Tetapi pada saat ini, Sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka berdua, Hampir seketika, Tanpa peringatan apapun. Ini adalah seorang pria, Seorang pria yang bisa menjadi pusat langit dan bumi hanya dengan berdiri di sana. Matanya hanya melihat Fu Yu di dalamnya, Dia memandang Fu Yu dan berkata, Saya menyetujui permintaan Anda, Mulai hari ini dan seterusnya, Dalam sepuluh tahun, Saya akan memastikan bahwa dua klan lainnya tidak akan berani melakukan apapun. Fu Yu mengangkat kepalanya dan menatap pria yang berdiri di udara di sampingnya. Pria itu membuka tangannya, Dan sebuah kalung perlahan melayang dari tangannya. Di dalam kalung itu terdapat liontin berbentuk tetesan air berwarna biru, Dan di dalam liontin itu terdapat sungai bintang yang tak ada habisnya, Bulat dan indah. Fu Yu berdiri, Mengambil kalung itu, Dan menaruhnya di lehernya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, Cahaya biru keluar dari kalung itu, Membentuk cahaya besar yang menyelimuti Fu Yu. Cahaya biru menembus langit, Menyelimuti seluruh klan Fu. Semua orang di klan Fu terkejut saat melihat cahaya biru, Mereka menarik nafas dalam-dalam dan berlutut di depan cahaya biru, Bersujud padanya. Nasib air surgawi, Anugerah sungai bintang. 940. Malam itu, Luan dan ketujuh wanita itu mengadakan jamuan makan bersama. Itu juga merupakan perjamuan terakhir sebelum mereka pergi. Di jamuan makan malam, Semua wanita sangat bahagia, Dan tidak ada yang menyebutkan apapun tentang keberangkatan mereka yang akan datang. Namun, kali ini, mereka makan dalam waktu lama hingga semua orang mabuk sebelum berangkat. Luan kembali ke kamarnya, dan malam berlalu dengan sangat tenang. Tidak ada wanita yang datang mencarinya, bahkan si cantik yang pun tidak. Keesokan harinya, pagi. Semua orang mengemas tas mereka dan meletakkan hadiah yang diberikan Luan di tempat terbaik. Mereka berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal. Semua orang saling memandang dan ingin membicarakan banyak hal, terutama kepada Luan. Ketujuh wanita itu mengepung Luan dan berbicara tanpa henti. Bagaimanapun, mereka masih bisa bertemu satu sama lain di masa depan, Tetapi mereka tidak tahu kapan mereka akan bertemu Luan lagi. Mungkin, perpisahan ini akan terjadi seumur hidup. Bahkan jika Luan bisa selamat, mereka tidak tahu kapan mereka akan dibunuh. Meskipun ekspresi semua orang santai dan bahagia, Mereka sudah mempertahankan mentalitas bertemu satu sama lain untuk terakhir kalinya. Namun, untuk membiarkan Luan pergi tanpa beban psikologis apapun, Semua orang menyembunyikan perasaan mereka di saat yang bersamaan. Faktanya, mereka menyembunyikannya dengan sangat baik dan terlihat sangat bahagia. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Inilah kalimat yang paling banyak diucapkan ketujuh wanita itu. Akhirnya, berapapun lamanya perpisahan, mereka tetap harus pergi. Para wanita tidak pergi lebih dulu. Sebaliknya, mereka ingin menyuruh Luan pergi terlebih dahulu, Karena tidak ada dari mereka yang ingin memandang Luan lebih sedikit. Maka, Luan membuka pintu api suci. Setelah lama memandangi para wanita itu, Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada mereka, Saya pasti akan kembali dalam sepuluh tahun. Ketika para wanita mendengar ini, tubuh mereka gemetar. Akhirnya, mereka tidak bisa mengendalikan ekspresi mereka. Mata mereka memerah saat mereka menganggup ke arah Luan. Setelah itu, Luan tidak lagi ragu-ragu. Dia berbalik dan langsung memasuki pintu api suci. Pintu api suci tertutup, Dan pada nafas berikutnya, Luan muncul di sebuah kota dekat kota Starfire. Luan perlu terbang dari sini ke South Sea City, Lalu berangkat dari sana. Meskipun terbang ke selatan dari sini juga melalui laut, Dan lebih dekat daripada terbang ke kota laut selatan, Luan tetap memutuskan untuk berangkat dari kota laut selatan. Setiap kali dia pergi ke laut, Dia akan berangkat dari South Sea City. Kali ini, Dia tidak ingin menjadi pengecualian. Khususnya, Setiap kali dia berangkat dari South Sea City, Dia bisa mendengar seruan laut dalam. Dia telah menjadi guru surgawi tingkat 6 Dan dapat menjelajahi sendiri hal-hal yang ingin dia ketahui. Dia tidak bisa lagi bergantung pada orang lain. Namun, Saat dia memikirkan hal ini, Luan, Yang sedang terbang di langit, Tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari cincinnya. Itu adalah sebuah buku, Sebuah buku yang belum pernah dikeluarkan Luan sebelumnya. Bahkan tidak ada nama di permukaan buku itu. Setelah membuka bukunya, Ada beberapa konten acak. Buku itu penuh dengan garis-garis aneh, Seolah-olah digambar secara acak oleh seseorang. Keseluruhan buku seperti ini dari awal hingga akhir, Seolah-olah itu adalah sebuah lelucon. Namun, Tatapan Luan sangat serius. Dia tidak punya pikiran untuk meremehkannya. Sebaliknya, Dia memandang buku itu dengan sangat serius. Buku ini tidak lain adalah apa yang diinginkan oleh orang dalam kabut hitam itu. Itu adalah benda yang ada di dasar Danau Ungu di kota Danau Ungu. Dia masih ingat bahwa orang dalam kabut hitam pernah mengatakan bahwa Begitu dia menjadi guru surgawi tingkat 6, Dia harus menjangkau pusat Danau Ungu Untuk mendapatkan sesuatu. Setelah jamuan makan tadi malam, Luan yang merasa tidak nyaman hingga tidak ingin pergi sama sekali, Akhirnya pergi karena dia tahu bahwa dia harus pergi hari ini. Dia memasuki tengah Danau Ungu dan menyelam ke bagian terdalam. Yang mengejutkannya adalah bagian terdalam kota Danau Ungu Memiliki kedalaman lebih dari 3000 meter. Jika dia tidak dengan paksa memasuki alam Dewa Iblis, Dia tidak akan bisa mencapai titik ini. Ada sebuah kotak di bagian terdalam Danau. Kotak itu tidak terkunci dan dapat dibuka dengan mudah. Setelah dibuka, ada sebuah buku di dalamnya. Saat Luan melihat isi buku ini untuk pertama kalinya, Dia tercengang. Ia bahkan menduga buku tersebut telah ditemukan dan digantikan oleh orang lain. Namun, pada akhirnya, Dia mempercayai orang yang berada dalam kabut hitam dan mengambil buku ini. Mungkin ada sesuatu yang misterius pada buku ini, Tapi dia belum menemukannya. Atau mungkin dia belum menemukan cara untuk membaca buku ini. Setelah melihat garis-garis berantakan di buku itu beberapa saat, Luan akhirnya menggelengkan kepalanya dan memasukkan kembali buku itu ke dalam ring. Kecepatan terbang Luan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sehari, Dia telah tiba di kota Nanhai. Setelah datang ke sini, Pertama-tama dia mendirikan gerbang api suci di sini sebelum pergi. Kali ini, Dia tidak naik perahu apapun. Sebaliknya, Dia terbang langsung ke langit dan menuju laut dalam sendirian. Sebagai guru surgawi tingkat 6, Dia pada dasarnya tidak perlu tidur. Dia hanya perlu istirahat yang cukup. Dia juga tidak perlu makan. Seluruh energinya bisa langsung diserap dari langit dan bumi. Oleh karena itu, Dia hanya membawa beberapa pakaian sederhana dan beberapa bahan alkimia sebelum berangkat. Dia terbang sekitar 5.000 kaki di atas permukaan laut dan melihat ke bawah-ke laut di bawahnya. Lalu, Dia langsung menuju ke kejauhan. Dalam perjalanannya, Luan melewati banyak pulau yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Namun, Luan tidak berhenti pada satupun dari mereka. Sebaliknya, Dia terus terbang lebih dalam. Agar tidak ditemukan oleh orang-orang klancu dan jiang, Dia ingin pergi ke laut sedalam mungkin. Dia ingin menemukan pulau terpencil di mana dia bisa berkonsentrasi pada budidaya. Setelah mengambil keputusan, Luan terus terbang dengan kecepatan penuh. Ketika dia lelah, Dia akan mencari pulau kecil untuk beristirahat sejenak. Persis seperti ini, Setelah tujuh hari tujuh malam, Luan akhirnya terbang sangat jauh. Meskipun lautan jauh lebih besar dari delapan benua kuno, Luan tidak berencana untuk melanjutkan perjalanan lebih dalam. Ini karena dia tahu bahwa semakin dalam dia masuk, Akan semakin berbahaya. Dia hanyalah seorang guru surgawi tingkat 6. Dia tidak ingin mati di lautan. Secara kebetulan, Luan menemukan pulau berukuran sedang di bawahnya. Pulau ini berjarak 10 mil dari timur ke barat dan 20 mil dari utara ke selatan. Itu ditutupi dengan hutan dan tampak sangat damai. Oleh karena itu, Luan terbang turun dari langit dan menuju pulau. Bang! Luan mendarat di tanah. Perasaan berdiri di tanah kokoh jauh lebih nyaman dibandingkan terbang di angkasa. Dia melihat ke pulau itu dan menggunakan persepsinya untuk menutupi seluruh pulau. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada manusia atau binatang aneh di hutan, dia menjadi santai. Dia berencana untuk beristirahat di pulau ini sebentar dan bercocok tanam sebentar. Setelah menjadi guru surgawi tingkat 6, pengaruh kultivasi terhadap pertumbuhan kekuatan seseorang hampir dapat diabaikan. Ini karena mulai dari guru surgawi tingkat 6, setiap langkah merupakan terobosan dalam dunia nyata. Dengan kata lain, ini adalah terobosan baik dalam pikiran maupun tubuh. Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki bakat sejati yang dapat terus maju. Mereka yang tidak memiliki bakat hanya bisa bertahan di awal level 6 selama sisa hidup mereka. Terobosan dalam bidang pikiran datang dari pemahaman dunia. Pemahaman seperti ini membutuhkan pengalaman yang berbeda. Dengan kata lain, Luan sekarang punya banyak waktu untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Menurutnya, yang paling ingin ia lakukan saat ini adalah mencoba mengembangkan sesuatu yang belum pernah berhasil ia lakukan sebelumnya. Misalnya, teknik telapak tangan ilahi dan teknik keabadian agung. Kedua teknik ini sangat mirip. Keduanya adalah pemahaman tentang kekuatan murni langit dan bumi. Apalagi setelah mendengarkan penjelasan beauty yang tentang sejarah Semoku. Semoku adalah kekuatan paling utama sebelum era kuno ke-8. Ini berarti teknik keabadian agung harus memiliki sesuatu yang unik agar dapat dikenali oleh semua orang pada saat itu. Adapun teknik telapak tangan ilahi, telah dikenali oleh orang-orang di balik kabut hitam. Luan sangat memedulikan kedua buku ini. Namun, meskipun Luan peduli pada mereka, dia tidak merasa bahwa mereka adalah miliknya. Dia telah mengembangkan teknik telapak tangan ilahi dan teknik keabadian agung sejak lama. Namun, baginya, ia selalu merasa kedua buku tersebut sama sekali bukan miliknya. Atau lebih tepatnya, itu bukan miliknya. Dia memiliki banyak pengetahuan. Kedua buku ini bias. Namun, Luan ingin menimba ilmu dan kemampuan dari kedua buku tersebut. Oleh karena itu, Luan membuat keputusan yang berani. Dia ingin menggunakan isi kedua buku ini sebagai panduan untuk menciptakan kekuatan miliknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!